Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian Di webinar diskusi Pusako Membahas mengenai Nurdin Abdullah dan pertanggung jawaban pidana Sedikit prolog yang ingin saya sampaikan Pada tanggal 26 Februari 2021 KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama dua lainnya Sebagai tersangka atas dugaan korupsi Dimana ia disangkakan menerima sejumlah uang Atas suatu proyek infrastruktur Sebelumnya pun atas penjelasan KPK Nurdin Abdullah telah menerima sejumlah uang Melalui seseorang berinisial SP Kasus Nurdin ini menambah catatan kelan kita Bahwa kepala daerah yang terjerat korupsi Hingga saat ini telah mencapai lebih dari 300 orang Nurdin yang dikenal sebagai mantan Bupati Bantaeng yang bersih Dan juga memiliki beberapa integritas dan catatan prestasi yang cemerlang Tidak menafikan ia terjerat dari korupsi Ini menafikan kita bahwa Apa yang menjadi gerangan bahwa sosok kepala daerah rentan terjerat korupsi Apakah penyebabnya adalah tingginya biaya politik elektoral Atau memang ada lingkaran setan sistem yang membuat Nurdin Abdullah demikian Dan bagaimana pertanggung jawaban pidana atas hal tersebut Hal ini akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan Di sini kita juga sudah ada Yang pertama adalah Bang Anwar Razak dari Komite Pemantau Legislatif Kemudian yang kedua adalah Kak Dita Dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Dan juga nanti akan bergabung bersama kita Bang Kurnia Ramadan dari ICW Untuk yang pertama langsung saja Saya meminta kepada Bang Anwar Razak dari Komite Pemantau Legislatif Halo Bang Ya Halo Oke Bang 15 hingga 20 menit Bang Silakan Bang Oke Terima kasih Waktunya senang sekali bisa bersama dengan kawan-kawan sekalian Dari Pusako Semoga sehat semua hari ini dan Mudah-mudahan besok dan Semoga akan datang juga sehat Saya sebenarnya punya Slide ya Bisa nggak Saya Bisa kelihatan ya Kelihatan Bang Oke Iya Ini ternyata jadi pembicara pertama ya Oke Salam hormat semua juga Para narasumber yang lain Mbak Edita dan juga Mas Kurnia Yang mungkin akan menyusul Jadi pertama saya kira Ini memang satu hal yang menarik Untuk dibincangkan Terkait dengan Apa Penangkapan oleh KPK Atas Gubernur Sulsel dan juga beberapa Rekan kerja Beliau Pada Tanggal 26 Pada hari Jumat lalu Tanggal 26 Februari Tentu memang ini Tentu memang ini Kami di Kopel Sebenarnya punya beberapa catatan Sebenarnya ya Tadi sudah disampaikan juga bahwa Pak Nurdin Abdullah ini adalah Salah salah satu kepala daerah yang Tentu Mungkin Indonesia ya Gubernur Apa Kepala daerah Bukan hanya saat Menjabat sebagai gubernur Bahkan sebelumnya Dari Beliau sebagai Bupati Bantaeng Bantaeng itu adalah salah satu daerah yang Sangat kecil ya Ada dua daerah yang kecil Dari sisi jumlah penduduk Dan juga Luas wilayah Di Sulsel itu Ada Kota Parepare Dan juga ada Kabupaten Bantaeng Nah tapi kemudian Saya kira memang ini menjadi Sejak lama menjadi Perbincangan publik Karena Banyak Orang melihat bahwa di Bantaeng ini Banyak Banyak inovasi Banyak Apa namanya Hal-hal yang Tidak lazim dilakukan oleh Kepala daerah Tapi kemudian Ditampu dan menjadi Satu inovasi yang baik Apa Di 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 konteks Kepala daerah gitu ya Nah Memang Saya kira kita Kami juga Melihatnya seperti itu Teman-teman Keputusan kami Lembaga kami Masih berkantor pusat Di Kota Makassar Ya Dan Apa Di Kota Di Kabupaten Bantaeng juga kami Pernah ada kantor perwakilan Itu Semasa Pak Nurdin Abdullah Menjadi Bupati di sana Dan memang Di Di Prode pertama Pak Nurdin Abdullah Ini menjadi Sosok yang Juga menurut kami Cukup Bagus Kira-kira dan juga Kemudian memiliki Inovasi yang Baik Kalau di Sulsel Kamis Apa Warga itu Mengenal Mengenal Pak Kalau disebut Profsi itu Lebih 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 ini ya Lebih populer Pak Nurdin ini disebut Sebagai Prof Prof Andalan Kalau orang Sulsel menyebutnya Khasnya Andalan Ada genya Di akhir Nah Ini memang Sejak Awal Di Bantai itu Orang melihat Banyak Banyak Inovasi ya Terutama Sebenarnya Kalau kami melihat Itu adalah Inovasi yang Terkait dengan Apa Bidang pertanian Dan juga Akses Akses Apa Akses Dengan Akses usaha Dengan Dengan Pihak luar ya Pihak luar bukan Hanya di Provensi lain Tapi juga Membuka akses Ke Beberapa Negara Dan bahkan Setelah itu Beliau Membangun Beberapa Infrastruktur Baru Yang Mendukung Apa Mendukung Pertanian Dan juga Upaya Untuk Coba Memasarkan Hasil Pertanian Warga Ke Luar negeri Nah Nah Ini memang Kalau di Penilaian kami Memang Pak Panuri Di Prode-prode Pertama Di Bantaeng Sekitar Apa Saya Coba Cerita Ini Sebagai Satu Profil Di Beliau Di Awal-awal Beliau Menjawab Prode-pertama Memang Kelihatan Memang Cukup Bagus Bahkan Bahkan Dulu Kami Kenal Betul Pak Nudin Ini Menginisiasi Transparansi Di Tingkat Desa Ada Layanan Publik Di Tingkat Desa Yang Juga Bersamaan Waktu Itu Ada Satu Apa Upaya Dari Pemerintah Yang Bersiriki Pemerintah Pusat Dengan Membuka Akses Desa Desa Terutama Bagaimana Layanan Publik Bisa Kemudian Dekat Dengan Warga Beliau Salah Satu Daerahnya Yang Salah Satu Kemudian Menjadi Pilot Project Di Antara Beberapa Daerah Di Indonesia Cukup Bagus Dan Saya pikir Memang Kalau kita Ingin Menyimpulkan Secara Besar Bahwa Di Produk Pertama Itu Cukup Berhasil Untuk Mendorong Terutama Di Sektor Agrikultur Yang Memang Menjadi Apa Apa Produk Unggulan Dari Masyarakat Di Bantain Dan Masyarakat Pinsal Pada Umumnya Nah Namun Demikian Bapak Ibu Sekalian Ya Kami Juga Memiliki Berapa Catatan Catatan Apa Ya Catatan Kritis Sebenarnya Terkait Dengan Pak BW Yang Tentu Juga Mungkin Kalau kita Melihat Di media Tentu Tidak Banyak Tercover Tapi Ini Penting Untuk Diungkap Karena Apa Ya Karena Memang Tentu Dalam Dalam Apa Apalagi Dalam Konteks Hari Ini Kemudian Kita Menemukan Bahwa Ada Pak Nurdin Ternyata Terjerat Dengan Kasus Tentu Orang Publik Bertanya Kok Kok Ya Ini juga Banyak Banyak Sekali Status Di IFB Saya Saya Orang Sulsel Asli Bahkan Satu Kampung Dengan Beliau Bukan Dari Bantain Tapi Saya Satu Kampung Dengan Beliau Sebenarnya Sebelum Kementeng Itu Sudah Apa Karena Bapaknya Sulat Tentara Sehingga Dia Juga Keliling Bersama Bapaknya Termasuk Di Kampung Saya Di Kabupaten Sofeng Itu Dia Pernah Tinggal Disitu Dan Beberapa Keluarga Saya Mengaku Mengasuh Beliau Nah Ya Tidak Banyak Mungkin Yang Mengetahui Persis Bagaimana Hal-hal Dibalik Dibalik Prestasi Pak Anudin Ini Yang Kemudian Juga Mewarnai Proses Dari Kepemimpinan Beliau Nah Di Bantain Sendiri Kami Ada Catatan Bahwa Memang Pak Anudin Kita Kenal Sebagai Orang Yang Inovatif Dan Juga Memprakasai Transparansi Dan Juga Partisipasi Di Publik Namun Di Prode Kedua Malah Sebenarnya Agak Ada Berapa Catatan Serius Agak Bertentangan Dengan Inovasi Yang Dia Dorong Misalnya Kita Di Satu Kasus Itu Ada Warga Bantaeng Yang Mengkritik Beliau Saat itu Mengkritik Beliau Tapi Kemudian Itu Dianggap Serius Kritiknya Lewat Medsos Waktu 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 Itu Dan Kemudian Itu Ditangkap Serius Oleh Pak Nurdin Dan Kemudian Bahkan Dibawa Kerana Kerana Hukum Kerana Hukum Dilaporkan Sebagai Pencemaran Nama Baik Dan Bahkan Juga Ada Satu Cerita Terkait Dengan Wartawan Yang Waktu Itu Sempat Menjadi Apa Sempat Di Ingin Diangkat Kerana Hukum Saya Menilai Teman-teman Kopa Menilai Sebenarnya Memang Ada Satu-satu Sisi Sisi Lain Juga Apakah Itu Yang Kemudian Diungkap Oleh Diungkap Halo Bang Anwar Suaranya Hilang Ya Hilang Halo Bang Anwar Suaranya Hilang Bang 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 Relog Sepertinya Ya Bang Halo Bang Anwar Ya Sorry Saya terputus ya Iya Oke Baik Saya lanjut Ya Saya lanjut Saja Itu Sekilas Saja Tentang Beliau Dan setelah Itu Dua Prode Di Kabupaten Bantai Kemudian Beliau Masuk Ke Apa Namanya Pilkada 2018 Bersama Dengan Dua Kontestan Lainnya Dan Kemudian Beliau Terpilih Yang Tentu Sebenarnya Tidak Disangka Juga Banyak Orang Tidak Banyak Orang Tidak Memprediksi Bahkan Survei 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 Pada Sehari Itu Juga Tidak Tidak Mengunggulkan Beliau Sebagai Pemenang Di Pilkada 2018 Di Sulsel Tapi Faktanya Bahwa Beliau Terpilih Sebagai Gubernur Dengan Tagline Prop Andalan Dan ini Memang Sekret Cukup Ini Bagi Publik Di Sulsel Mungkin Ini Memang Sesuatu Yang Apa Namanya Orang Sulsel Itu Kalau Soal Pendidikan Sangat Bangga Untuk Ketika Ada Profesor Yang Ingin Menjadi Gubernur Menjadi Hal Yang Luar Biasa Menurut Mereka Nah Nah Ya Terakhir Kita Baru Dikejutkan Bahwa Ternyata Ada Persoalan Panudin Tertidak Dengan Kasus Itu Juga Tidak Disangka Sangka Gitu Ya Tidak Disangka Oleh Publik Nah Tapi Saya Ingin Masuk Untuk Melihat Melihat Konteks Apa Konteks Penangkapan Itu Dengan Apa Coba Mereview Ulang Beberapa Kasus Yang Terjadi Pas Beliau Setelah Pelantikan Memang Prof. Diri Sebagaimana Gayanya Di Kabupaten Bantai Waktu itu Beliau Banyak melakukan Perombakan Perombakan Pas Dilantik Dan Kemudian Melakukan Mutasi Dan Kemudian Beberapa Hal-hal Dibyokrasi Beliau Apa Beliau Tata ulang Dan Ini pun Ingin dilakukan Di Di Sulsel Dan itu Kelihatan Betul Hampir sama Dia melakukan Itu Melakukan Mutasi Kemudian Memasukkan Beberapa Orang yang Dianggap Dianggap Cukup Capable Bukan Orang Di Dalam Tapi Kemudian Orang Luar Yang Dimasukkan Terutama Orang Akademisi Masukkan Dalam Tim Yang Hampir Sama Dengan DKI Tim TG UPP Yang Kemudian Di Setap Dan Seterusnya Banyak Mewarnai Dalam Birokrasi Di Kantor Gubernur Seluruh Selatan Nah Dari Konteks itu Saya ingin Menyampaikan Berapa Catatan Kami Dalam Beberapa Kesempatan Juga Sebenarnya Banyak Memberikan Masukan Ke Prof. Nuntin Lewat Apa Masukan Lewat Media Juga Dengan Berapa Pesan Langsung Ke Beliau Tapi Yang Paling Yang Paling Apa Yang Paling Kami Paling Banyak Melihat Dan Memberikan Apa Input Pada Saat Proses Angket Di DPD Susel Jadi Dalam Proses Perjalanan Pak Agup Ini Hampir Belum Cukup Setahun Itu Memang Ada Berapa Persoalan Yang Muncul Di Lingkaran Birokrasi Susel Terutama Waktu Itu Yang Mencuat Adalah Ketidak Harmonisan Antara Beliau Pak Agup Ini Dengan Wakilnya Dan Ini Kemudian Mencuat Beberapa Kasus Lain Termasuk Di Proses Pengadaan Baran Dan Jasa Dan Mungkin Bisa Ada Ada Benah Merah Dengan Persoalan Yang Ada Hari Ini Nah Waktu Itu DPD Susel Mengangket Beliau Mengangket Gubernur Susel Dengan Beberapa Beberapa Dasar Pertama Adalah Persoalan Ketidak Harmonisan Beliau Dengan Wakilnya Ada SK Yang Keluar Dan Kemudian Itu Bukan Kewenangannya Pak Agup Kemudian Ini Menjadi Menjadi Apa Menjadi Seperti Konflik Internal Antara Agup Dengan Pak Agup Termasuk Proses Pengarambaran Dan Jasa Juga Menjadi Satu Poin Di Angket Ini Saya Langsung Saja Berapa Catatan Kami Dari Proses Angket Itu Pertama Adalah Secara Umum Sikami Bisa Menyimpulkan Bahwa Memang Di Saat Awal Kemimpinan Pak Gubernur Ini Sepertinya Sangat Banyak Persoalan Banyak Persoalan Pertama Tadi Itu Yang Mencuat Memang Adalah Ketidah Harmonisan Tapi Ternyata Setelah Banyak Apa Setelah Proses Angket Itu Terjadi Ternyata Kelihatan Sangat Banyak Persoalan Yang Terang Beneran Terjadi Termasuk Disitu Adalah Kelihatan Bahwa Kelihatannya Ada Ada Apa Ada Semacam Persaingan Untuk Persaingan Akses Untuk Kemudian Pengaturan Proyek-proyek Di Pemerintah Daerah Sehingga Beberapa Pihak Waktu itu Adanya Tarik-menarik Kepentingan Dan juga Tarik-menarik Penempatan Orang Sampai Waktu itu Karena Kuatnya Tarik-menarik Ini Sehingga Beberapa Pihak Ini Pada saat Proses Angkit Menyebut Beberapa Hal Yang Mungkin Menjadi Rahasia Di Mereka Tapi Terungkap Pada saat Itu Misalnya Yang saya Tampilkan Di sini Adalah Ada Tudingan Pak Gu Menerima 10M Dari Salah satu Pengusaha Dan Itu Disebut Betul Kami Punya Rekamannya Itu Disebut Betul Dalam Proses Angkit Itu Ada 10M Yang Katanya Diterima Gu Meskipun Pak Gu Waktu itu Tidak Menerima Menerima Tuduhan Itu Dan Ini Keluar Dari Mulut Salah Satu Waktu itu Adalah Salah Satu Pejabat Di Pemprov Yang Cukup Dekat Meskipun Terakhir Karena Ungkapan Ini Maka Kemudian Ada Ancaman Untuk Memutasi Dan Betul Dimutasi Orang Tersebut Tapi Ini Sudah Sempat Keluar Bahwa Ada 10M Dari Pilgup Yang Lalu 2018 Dan Meskipun Itu Kemudian Di Bantah Nah Hal Lain Yang Terungkap Juga Di Proses Angkit Itu Adalah Ini Sempat Keluar Di Media Ada Istilah V Proyek Yang Tentunya Juga Apa Namanya Tidak Terbayangkan Dalam Kepemimpinan Beliau Ini Kemudian Ada Istilah Seperti Ini Tapi Itu Juga Terungkap Dan Betul Kalau Kita Melihat Pengakuan Pengakuan Itu Terjadi Apa Ya Karena Proses Yang Itu Seperti Proses Apa Ya Itu Proses Persidangan Dimana Saling Dikonfrontir Antara Data Satu Dengan Yang Lain Jadi Memang Ada Istilah V Proyek Yang Kemudian Diserahkan Oleh Salah Seorang Kontraktor Untuk Mendapatkan Mendapatkan Apa Satu Proyek Termasuk Proyek Yang Saya Tampilkan Tadi Ada Satu Proyek Disini Yang Sudah Keluar Dari Dari Rilis Kemarin Di KPK Ini Proyek Satu Peningkatan Jalan Ruas Palampang Palampang Tahun 2019 Ini Disebut Sebagai Proyek Yang Waktu Itu Didapatkan Oleh Seorang Kontraktor Dan Dengan Adanya Pemberian V7,5% Nah Meskipun Bukan 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 Masih Bukan AS Ya Orang Yang Disebut Dilaram Sebut Dan Ditangkap Tangkap Dalam OTT Kemarin AS Agung Sucipto Nah Waktu Pembahasan Tentang Pertemuan Ada Satu Pertemuan Yang Pertemuan Antara Pengusaha Dengan Salah Seorang Pejabat Temprof AS Ini Belum Bukan AS Yang 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 Punya Apa Yang Menjadi Pemenang Tapi Ada Kontraktor Lain Tapi Waktu Itu Dia Sudah Menyampaikan Bahwa Ada 7,5% Yang Yang Di Setor Yang Diberikan Sebagai Pee Proyek Itu 7,5% Nah Nah Ini Yang Nah Nah Itu Salah Satu Satu Catatan Memang Yang Yang Kelihatannya Menjadi Memiliki Benang Merah Dari Dari Proses Meskipun Terjadi Pada Tahun 2019 Tapi Tahun 2020 Tentu Kalau Kita Melihat Tadi Deretan 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 Proyek Ini Apa Proyek Tahun 2019 Terus Tahun 2020 Yang Dikerjakan Oleh AS Kemudian Pada Ya Di Tahun 2020 Malah Sangat Sangat Banyak Ada Empat Proyek Yang Kemudian Dikerjakan Dengan Nilainya bahkan ada yang sampai 20,8 miliar nah sepertinya ini yang menjadi yang menjadi satu rangkaian proses yang kemudian terungkap pada hari ini yang ditelusuri betul oleh KPK nah oke selain itu ini ada satu catatan lagi yang kami lihat dalam cukup penting untuk diungkap sebenarnya adalah ada tujuh rekomendasi anggota DPD selusa waktu itu dan ini rekomendasi ini sudah sempat masuk di KPK pada tahun 2019 itu meskipun memang bahasanya waktu itu DPD selusa tidak membawa laporan tapi mereka mengkonsultasikan tapi tentu bayangan saya bahwa ketika mereka mengkonsultasikan maka laporan itu juga tentu dibawa gitu ya dan juga dipaparkan meskipun di rekomendasi ini ada rekomendasi untuk KPK tersendiri tapi bahasa bahasa yang dikeluarkan oleh DPD waktu itu adalah konsultasi ke KPK tapi tentu laporan ini sudah sudah masuk ada beberapa catatan yang saya ingin gambarkan karena kami betul mengikuti secara harian dari proses angket waktu itu pertama tadi saya sudah sebut di poin kedua misalnya ada soal tindak pidana tindak pidana dari prospangat ambaran dan jasa saya hanya sedikit saya menyinggungkan selamat menyinggungkan jaringan ini sepertinya halo bang Anwar kita tunggu lagi ya sorry saya tidak tahu ini barusan seperti ini saya ada di Bogor cukup tidak terlalu jauh di di daerah yang ini jaringan saya cukup bagus oke saya sedikit lagi kayaknya ya ya bang sedikit lagi nah ini saya hanya ingin menggambarkan ini bahwa itu ada ada yang poin dua ini ini konteksnya memang di proses pengadaan barang dan jasa jadi ada SK yang yang digunakan SK yang sebenarnya tidak seharusnya ditandatangani oleh wagup dan kemudian juga setelah itu gubernur mengganti itu dan itu atas atas apa atas konsultasi hasil konsultasi dengan KPK tapi kemudian proyek itu sudah ditenderkan dan dikontrakkan dan sudah ada uang yang keluar dari situ uang muka untuk para kontraktor gitu meskipun dengan dasar alas 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 hak dasar hukum tadi ini kurang apa ada persoalan karena SK Pogja itu ditandatangani oleh wakil yang seharusnya sebenarnya adalah kalau di PPRS 18 malah kuasa pengguna anggara yang mestinya menandatatangani hal tersebut tapi apa yang saya ingin menggunakan di sini bahwa sebenarnya ini menjadi memang ladang saya tidak tahu apa niatnya tapi kalau melihat bahwa ini sepertinya ada ada perebutan wilayah untuk kemudian mendapatkan akses untuk pembagian proyek-proyek di kantor gubernur gitu nah kedua ada soal TGUPP ini poin 5 TGUPP ini memang ya mungkin kalau kita melihat di daerah lain bahwa TGUPP kan digunakan untuk mendorong mendorong visi-visi kepada air terpilih untuk kemudian ada akselerasi gitu ya tapi kemudian pada faktanya dalam proses proses di di pemerintahnya di awal-awal itu ternyata TGUPP banyak mengintervensi mengintervensi ke dinas gitu ya sehingga waktu itu di DPR terungkap bahwa kenapa kemudian serapan anggaran di bulan Juli itu hanya sekitar 6,7% rata-rata di OPD itu karena intervensi dari TGUPP itu sangat TGUPP ini bukan itu orang sebagian masalah orang luar yang kemudian dimasukkan di situ sebagai tim dan kemudian mereka banyak mengintervensi ke dinas-dinas salah satu yang menjadi penyebab waktu itu yang akibat dari intervensi mereka adalah rendahnya serapan anggaran tahun 2019 itu hanya sekitar 6,7% itu pas sudah bulan Juli waktu itu oke nah itu yang itu yang gambaran-gambaran yang saya kira memang memiliki korelasi saya ingin menegaskan bahwa bisa jadi memang apa yang kemudian muncul hari ini bahwa ada ada kaitan dengan dengan pilkada gitu ya ada kaitan dengan kenapa kemudian Pak kita kaget kenapa kemudian Pak lalu menerima gitu ya lalu menerima dari dari para kontaktor bisa jadi bahwa itu ada kaitan dengan pilkada yang lalu saya mendapatkan tadi seperti yang saya gambarkan itu juga pernah muncul dalam proses angket ini ada 10M itu kemungkinan bisa menjadi apa satu rangkaian yang bisa kita masukkan penguat bahwa betul ada 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 komitmen ada komitmen yang terjadi dengan para kontaktor pas pada saat pilkada 2018 dan kemudian kemungkinan besar ini menjadi apa menjadi ya atau ini menjadi motivasi untuk kemudian menerima menerima swab dari para kontaktor tapi juga kalau kita melihat nama yang disebut pada saat itu ini AS dari pembiayaan pilkada dari AS 10M itu juga yang kemudian memberikan fee pada hari pada hari perangkapan itu itu yang yang menarik saya pikir kemudian dielusuri nah kemudian tentu yang menarik adalah kita tahu bahwa Pak Prof. Nudin ini adalah orang yang tentu bukan orang yang tidak punya kekayaan harta kekayaan kalau kita kalau kita melihat orang yang kaya sebelumnya adalah seorang pengusaha selain di akademisi dia juga adalah seorang pengusaha pengusaha yang memiliki jaringan ke Jepang sehingga kekayaan beliau tentu tidak 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 kecil juga nah sehingga ini menjadi pertanyaan kok kemudian kalau apa apakah hanya karena utang itu kemudian ini apakah tidak cukup dengan hanya cukup dengan memberikan proyek-proyek kepada para kontak gitu nah itu jadi pertanyaan ataukah apakah ada hal lain yang menuntut dia untuk kemudian mengambil lebih banyak saya malah melihat dengan beberapa berita hari ini itu ada waktu pesawat penangkapan itu kan ada proyek ini menelpon ke salah seorang kepada salah seorang apa seorang orang pemimpinan partai di Sulsel menyampaikan bahwa dia dia ditangkap ini menjadi satu rangkaian juga yang sebenarnya perlu kita susun kenapa tiba-tiba yang kita tahu bahwa proyek-proyek ini bukan orang partai bukan orang politik tapi tiba-tiba saat penangkapan dia menelpon gitu ya nah saya khawatir ini jangan-jangan berita hari ini bisa-bisa mengkonfirmasi bahwa jangan-jangan ini masih ada kaitannya dengan para partai-partai pengusung gitu ya partai-partai pengusung ada empat partai pengusung pada saat itu pertama adalah PDI Perjuangan ketiga adalah kedua PKS dan Pandan Gerindra itu partai pengusung ini yang saya kira ya yang perlu di tentu perlu diungkap lebih jauh nah selesai berikutnya sebenarnya terkait dengan saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau terkait dengan pembayaran politik sebenarnya partai politik sudah cukup cukup banyak pendanaan yang mereka miliki partai politik kita hari ini kan sudah mendapatkan seribu rupiah persuara gitu ya dari APBN dan itu sudah cukup pantas biayanya selain APBN juga ada APBD yang diterima ada APBD yang diterima kalau di Sulsel ya bisa ini simulasi yang kami buat di Kopal ini per tahun mereka mendapatkan itu dan saya kira cukup besar sehingga kalau akumulasinya bisa memberikan pembayaan terhadap proses-proses politik baik di Kabupaten maupun di tingkat provinsi ini aja biaya-baya lain ya kami sebut dengan biaya kenakalan politik seperti itu dari saya saya berhenti di sini terima kasih banyak saya kembalikan ke Mas Desa terima kasih Bang Anwar dari penyampaian Bang Anwar tadi saya mencatat beberapa poin yang bisa mungkin menjadi memantik nanti memang kejahatan korupsi tidak bisa dikaitkan bahwa satu orang saja yang bekerja memang kejahatan ini adalah kejahatan yang masif yang terstruktur dan bisa jadi partai-partai maupun pihak-pihak lain juga terikut di dalamnya jadi Mas Anwar tadi meng-highlight bahwa bisa jadi yang muncul hari ini ada kaitannya dengan pilkada partai pengusung atau hak angket dan proyek-proyek yang dikerjakan tahun lalu itu yang menjadi highlight besar bahwa yang ingin disampaikan Mas Anwar selanjutnya saya ingin ke Kak Dita dari pusat studi konstitusi Halo Kak Halo Deza suara saya ada ya ada oke izin saya saya screen ya iya Kak silahkan sudah kelihatan sudah kelihatan belum sudah ya sudah oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang aku sudah siang ini ya baik kesempatan pada hari ini terima kasih kepada Pusako kepada teman-teman ICW Kofpel dan teman-teman lainnya kita bisa berdiskusi pada pagi menjelang siang ini berkait dengan update kasus Nuh Din Abdullah dan bagaimana petanggung jawaban pidana nya nah dalam hal ini Panitia meminta untuk saya fokus ke kaitan petanggung jawaban pidana maka saya coba untuk menampilkan materi nanti ini juga akan bisa kita gunakan untuk kajian diskusi setelah pengaparan nah jika kita lihat pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK ini data saya temukan dari Birohumas KPK mungkin teman-teman juga bisa lihat di website hanya saja website ACL tidak tidak update ya saya mendapatkannya di data terakhir 2019 kalau tidak salah di website masih 2018 nah fokus pada jenis perkara dan pelaku tindak pidana sejak KPK berdiri dari tahun 2004 sampai tahun 2019 ada tiga tindak pidana korupsi yang tertinggi yang pertama terkait dengan penyuapan kemudian pengadaan barang dan jasa atau kerugian negara serta yang ketiga berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran kemudian jika kita melihat lagi screening kepada jenis-jenis pelaku tindak pidana korupsi maka yang paling tinggi itu menempati urutannya swasta kemudian legislatif anggota DPR ataupun DPRD kemudian pejabat kementerian di lembaga negara serta kepala daerah aparat penegak hukum dan korporasi kalau kita kaitkan dengan materi kita pada siang hari ini maka kena oleh dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa berupa gratifikasi dan suap itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur oleh kepala daerah dalam hal ini Nuh Din Abdullah nah jika kita lihat siaran pers dari KPK saya mencoba mengolah data berdasarkan data resmi dari KPK mencoba untuk tidak meskipun kita update dalam hal berita saya melihat di dalam siaran pers yang ditampilkan oleh KPK kasus Gubernur Sulawesi Selatan ini Nuh Din Abdullah dengan ER kemudian dengan AS ini berkaitan dengan adanya dugaan penerimaan hadiah janji atau gratifikasi oleh penyelenggara negara berkaitan dengan perizinan pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa nah dalam hal ini jika kita lihat dari siaran persnya dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terdapat tiga tersangka yang pertama itu sebagai dugaan pihak penerima gratifikasi itu NA dan ER kemudian AS sebagai pemberi tadi juga menarik paparan dari Bang Anwah kita bisa tahu apa proyek-proyek yang selama ini ditangani oleh AS dan bagaimana kondisi di lapangan di Sulawesi Selatannya jika kita kaitkan dengan dugaan pasal yang disangkakan oleh KPK sejauh ini ini terhadap si penerima itu dikenakan alternatif ya pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau 11 dan pasal 12 B undang-undang 3199 junto 2021 serta juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kemudian terhadap si penerima itu dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau ayat 1 huruf B atau pasal 13 dan juga dijuntuhkan ke pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini kita peroleh dari website kpk.go.id dalam hal ini sejauh ini yang kita bisa lihat kasusnya posisi kasusnya adalah dugaan tersangka NA dan ES diduga menerima hadiah atau janji dari tersangka AS agar AS mendapatkan proyek pengejaan infrastruktur di wilayah terkait kemudian jika ini sumber dari KPK kemudian yang kedua jika kita kaitkan bagaimana sosok dari Nudin Abdullah ini tadi juga dikatakan oleh Bang Anwar sebelumnya adalah bupati dua periode pada saat tangkap tangan periode yang sekarang adalah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang masih menjabat jadi 2018 sampai 2023 sebelumnya tersangka adalah Bupati dua periode 2008 sampai 2018 yakni di Banteng Sulawesi Selatan yang mirisnya adalah tersangka di samping di label sebagai Gubernur Berprestasi yang sebelumnya dari Bupati dua periode ini adalah penerima Bung Hatta Anti Corruption Award jadi ini yang sangat kita miriskan ini penerimaan pada saat tersangka sebagai Bupati pada tahun 2017 dari update berita yang kita baca tersangka diduga menerima uang 5,4 miliar dan juga jika kita lihat berita dari kompas.com adanya dugaan aliran dana yang mengalir ke dana kampanye Pilkada Sulawesi Selatan jadi ini juga butuh pengembangan lebih lanjut bagaimana pengembangan kasusnya apakah benar korupsi yang dilakukan oleh NA ini jika dilihat dari trade record si pelaku kemudian ini berkaitan dengan dalam tanda kutip balas budi atas yang telah diperoleh sebelum pendanaan kampanye sebelum menjabat jadi ini juga tidak bisa kita lepaskan adanya lingkaran setan inner circle yang kita lihat antara korupsi dan politik itu tidak terpisahkan jadi jika kita lihat apakah NA adalah kepala daerah pertama yang tertangkap kita juga bisa melihat bahwa banyak kasus-kasus yang terjaring oleh KPK itu kepala daerah juga menempati urutan yang tertinggi sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi ini mungkin kajian yang lain tapi tidak ada salahnya jika kita tracking bahwa ada dugaan uang atau dugaan hadiah yang diterima ini adalah juga mengalir dana kampanye pada saat tersangka sebagai gubernur Sulawesi Selatan yang lalu nah kemudian berkaitan dengan kita larikan ke petanggung jawaban pidana korupsi dalam hal ini tindak pidana korupsi jika kita lihat undang-undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah oleh undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa ada kategori subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana yang dapat dimintakan petanggung jawabannya dalam hal melakukan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan subjek hukumnya setiap orang termasuk pesorangan dan korporasi jadi dalam hal ini undang-undang tipikok sudah mengakomodir adanya pelaku dalam hal ini subjek hukum baik itu pesorangan swasta setiap orang ataupun korporasi nah sebagaimana yang kita tahu juga definisi korporasi itu berkaitan dengan sekumpulan orang atau kekayaan yang organisasi baik berupa badan hukum ataupun bukan badan hukum dan ini nanti juga akan bisa dibuktikan kapan seseorang dapat dikenakan petanggung jawaban pidana itu sebagai pelaku individu atau dalam hal kapan dia dapat dikenakan sebagai pelaku yang mewakili korporasi jika bertindak sebagai pengurus atas nama dan dengan korporasi atau turut menikmati hasil kekayaan yang diperoleh dalam hal tindak pidana yang dilakukan kemudian untuk yang kedua kategori pegawai negeri dalam hal diatur oleh undang-undang tipikor itu melikupi definisi yang dimasuk dengan pegawai negeri berkaitan dengan undang-undang kepegawaian dan KUHP selain itu juga bisa kita lihat juga ada undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur tentang apa itu definisi pegawai negeri kemudian berkaitan dengan orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah kemudian juga orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah jadi ini juga secara tidak langsung menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dalam hal dia menerima dari korporasi kemudian juga orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi ini untuk cakupan luas lingkup yang dapat kita buktikan nanti dalam hal ini aparat penegak hukum untuk siapa saja yang dapat dimintakan petanggung jawaban pidananya dalam hal melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian di samping kita mengkaji tentang subjek hukum yang diatur baik peseorangan, swasta, pegawai negeri ataupun kooperasi, ini juga tidak terlepas dari adanya mens rea dan aktus reus. Artinya sikap batin, perbuatan niat jahat dari si pelaku, serta bagaimana perbuatan jahat itu. Ini dua hal yang juga mencakup dalam hal pembuktian petanggung jawaban pidana. Kemudian jika kita mengkaji kategori kedudukan si pelaku dalam hal Nudin Abdullah, beserta ER, serta AS sebagai pihak lain, Undang-Undang Tipiko sebenarnya sudah cukup berat untuk memberikan ancaman sanksi. Jadi dalam hal ini kita coba membedah pasal yang disangkakan oleh KPK dalam hal kasus posisi Nudin Abdullah sebagai kategori penerima gratifikasi itu kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dikenakan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 12 B Undang-Undang 31 99 Junto 20 2001. Jika kita lihat dari press rilisnya KPK maka ini pasal yang didakwakan ada alternatif. Kemudian dengan pasal 11, kemudian juga dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah yang menariknya adalah selama ini dalam Undang-Undang Tipiko kita tahu punya lebih kurang 30 tindak pidana, baik kategorinya adalah 13, 7 tindak pidana yang, 7 tindak pidana korupsi dan 6 tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Dalam hal ini termasuk kepada kerugian negara, kemudian terkait dengan gratifikasi suap yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara. Nah sebenarnya ancaman sanksinya sudah sangat maksimal kalau kita lihat dalam pasal 12 suruh A atau 12 suruh B diberikan pidana penjara yang paling berat terlebih dahulu yakni seumur hidup atau pidana penjara sementara tahunan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Kemudian juga pidana pokok berupa pidana denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Nah jika kita kaitkan dengan bagaimana definisi suap, gratifikasi, hadiah yang seperti apa, maka kita menganggap si pelaku itu dengan menserenya sikap batinnya, unsur kesalahannya adalah menerima hadiah atau janji tersebut dengan diketahui atau patut diduga bahwa sesuatu yang diberikan oleh pihak lain adalah untuk menggerakkan si pelaku melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi omission dan komission deliknya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga hadiah itu adalah sebagai akibat atau kompensasi yang dilakukan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu tadi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian kalau kita lihat dengan pasal 11 ini pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dengan denda minimal lima puluh juta dan maksimal dua ratus lima puluh juta jika diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Kemudian dijuntuhkan dengan pasal lima lima ayat satu ke satu KUHP yakni turut serta bagi seseorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Jadi posisi dalam pasal lima lima ini juga nanti harus dibuktikan oleh JPU dalam hal ini KPK seperti apa keterlibatan pelaku, apakah dia sebagai pelaku utama atau dia dalam hal ini turut serta. Jadi kedudukannya apakah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam posisi ataupun perannya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Maka ini dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Nah kalau kita kaitkan dengan Nuhdin Abdullah jika dikaji dengan petanggung jawaban pidananya maka juga ada kalau kita melihatkan ke, kalau kita ini mengkaji masih dalam hal yang disangkakan oleh KPK hanya terbatas pada pasal dua belas suruf A, pasal dua belas suruf B, dua belas B, kemudian pasal sebelas dan pasal lima lima ayat satu ke satu KUHP. Meskipun itu alternatif. Tapi juga tidak bisa kita pisahkan bahwa di KUHP itu ada pemberat pidana dalam hal pasal lima puluh delapan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri. Jadi dalam hal ini juga melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri atau kedudukannya sebagai orang dalam kejabatan itu juga dapat dikenakan ancaman pemberat pidana. Tapi dalam hal ini saya tidak melihat pasal yang disangkakan oleh KPK merujuk kepada adanya pemberat pidana dalam hal KUHP secara pemberat pidana umum. Jadi ini juga nanti dapat ada penambahan sepertiga dari ancaman saksi maksimal yang diatur oleh undang-undang tipikor. Jika kita lihat nanti pasal mana yang akan dapat dibuktikan oleh JPU, apakah itu pasal dua belas suruf A, dua belas suruf B, atau dua belas B, atau pasal sebelas, atau dijuntuhkan dengan pasal lima lima ayat satu ke satu, karena sebagaimana kita tahu bahwa korupsi tidak akan mungkin dilakukan oleh satu orang. Ada lingkaran setan, sistem yang mengakibatkan terjadinya korupsi secara sadar atau tidak, sistem itu diciptakan, atau orang yang terjerumus dalam sistem tersebut. Tetapi dalam hal ini juga fokus adalah ketika dia sebagai penerima suap, gratifikasi atau hadiah sesuatu yang dijanjikan karena keadaan tadi, maka juga harus melekat pada melihat kedudukan si pelaku dalam hal ini dia sebagai pegawai negeri atau penyelenggaran negara dalam hal undang-undang tipikor. Kalau kita kaitkan dengan Nudin Abdullah adalah kedudukan dia sebagai kepala daerah, artinya untuk disposisi ataupun untuk penunjukkan proyek-proyek yang mana sebagai pintu masuk untuk dapat dilakukannya dugaan-dugaan korupsi dalam tindak lanjut yang lainnya. Jadi ini juga harus sebagai stressing point dari KPK untuk melihat peranan meskipun dia sebagai penerima, katakanlah aktif ataupun pasif nanti terkait dengan pembuktian di persidangan, tapi juga tidak boleh dilupakan kedudukan dia sebagai kepala daerah itu menjadi pintu masuk untuk dia penunjukkan apakah disposisi perizinan, infrastruktur, ataupun dalam hal nanti adanya dugaan penunjukkan langsung, rekanan fiktif atau yang lainnya, karena pengadaan barang dan jasa adalah proyek yang sangat rentan terjadi sebagai jenis tindak pidana korupsi yang termasuk tertinggi setelah penyuapan dengan rentang waktu yang kita peroleh pada data di KPK tadi. Nah, dalam hal ini juga kita harus melihat jika dia tidak sebagai kepala daerah mungkin tidak akan ada godaan ataupun pemberian hadiah terhadap si pelaku. Maka ini saya juga melihat dalam hal ini kedudukan si pelaku sebagai kepala daerah itu harus menjadi poin penting untuk melihat bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan untuk dapat dibuktikan nanti pasal mana yang disangkakan kepada si pelaku itu dapat dibuktikan di persidangan. Jadi juga tidak terlepas dari adanya pemberat pidana dalam hal pemberat umum dalam KUHP, maksimal 2 per 3 dari ancaman pidana dalam hal dia sebagai pegawai negeri ataupun kejahatan dalam jabatannya berkaitan dengan pasal 58 KUHP. Kemudian untuk poin yang kedua, terhadap si pelaku AS yang dipisahkan dia sebagai pihak pemberi gratifikasi, pemberi hadiah ataupun menjanjikan sesuatu. Tadi saya juga menjadi concern dalam pemaparan Bang Anwar tadi proyek-proyek yang dikerjakan oleh AS. Nah, jika dia berkompeten ataupun memang sesuai dengan peruntukan dan penunjukannya itu tidak menjadi masalah akan tetapi jika hadiah gratifikasi ini adalah untuk memuluskan proyek yang mana nanti proyek ini tidak sesuai dengan peruntukan dan justru akan menimbulkan akibat-akibat yang terjadi di kemudian hari. Jadi selain kalau di pelaku tadi NA adalah sebagai kepala daerah untuk meluluskan satu proyek ataupun pengadaan dan lainnya untuk pengembang infrastruktur di wilayah kekuasaan kepemimpinannya. Nah, ini juga untuk melihat ada potensi-potensi bencana dalam hal korupsi yang dilakukan, pengadaan barang dan jasa jika tidak sesuai dengan peruntukan atau penunjukannya, maka ini akan menimbulkan potensi-potensi kerugian yang justru jauh lebih besar di kedepan harinya. Jadi pengadaan barang dan jasa tidak hanya sepanjang kita mengkaji kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga bagaimana menghitung kerugian negara untuk saat kedepannya terhadap jika proyek A ternyata tidak sesuai tapi adanya penunjukkan dalam tanda kutip iming-iming gratifikasi kemudian diluluskan A, kemudian dengan rentang waktu katakanlah pengadaan infrastruktur. Kalau sesuai dengan peruntukan tahan lima tahun ternyata satu atau dua tahun pun ambruk ataupun jalan dan lainnya. Nah, ini juga akan menimbulkan kerugian, baik itu bisa diukus sebagai kerugian materi atau jika terjadi kohban jiwa. Nah, ini juga harus menjadi poin untuk menghitung kerugian negara, tidak hanya pada saat tertangkap tangan berapa, suap atau gratifikasi yang diterima oleh si pelaku dalam hal ini AS memberikan kepada NA, tapi juga melihat pekembangan ke depannya bagaimana proyek-proyek yang diberikan tadi itu jika tidak sesuai maka akan menimbulkan akibat dan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan penghitungan kerugian negara yang dapat dihitung di awal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ancaman sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tipikor kepada si pemberi gratifikasi, ini sanksinya lebih rendah dibandingkan si penerima yang kalau kita lihat dalam hal ini AS dikenakan pasal sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B, kemudian dalam hal ini juga pasal 13 dan menjuntuhkan kepada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, ini berkaitan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, dalam hal ini subjek hukumnya dia sebagai swasta, pesorangan yang mana terhadap objeknya adalah kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara terhadap untuk memuluskan ataupun berbuat sesuatu atau tidak karena jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau yang berkaitan, berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kewajibannya tidak dilakukan dalam jabatannya. Jadi, dalam hal ini juga cukup diprediksi si pemberi swap, gratifikasi ataupun hadiah dapat mengasumsikan bahwa patut diduga yang diberikan ini akan mempengaruhi pembuatan kebijakan terhadap orang yang mempunyai potensi untuk pengambil kebijakan tersebut. Dalam hal ini PBJ dengan dugaan pengadaan baran dan jasa untuk proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin saya dalam hal ini terbatas fokus kita diskusi pada mengkaji pasal-pasal yang disangkakan oleh KPK, baik itu sebagai penerima gratifikasi ataupun pemberi gratifikasi berkaitan dengan pertanggung jawaban pidananya. Mungkin teman-teman nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kak Dita. Permaparannya luar biasa. Yang bisa saya dapat simpulkan dari penyampaian Kak Dita tadi bahwa tindakan yang dilakukan Nurdin memang secara gamblang telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Namun, patut digarisbawahi juga dalam pertanggung jawaban pidananya perlu juga di-tracking siapa saja yang aktor-aktor terlibat dan perlu di-tracking juga berapa besar kemungkinan yang lebih besar terjeratnya. Dan juga perlu dibuktikan juga apakah NA ini dapat diberatkan pidananya seperti yang dikatakan oleh Kak Dita tadi bahwa ia adalah PNS atau penyelenggara negara sebagai kepala daerah. Nah, selanjutnya kita juga akan berpindah pada pembicara yang ketiga, Bang Kurnia. Halo, Bang Kurnia. Halo, Mas. Ya, Bang. Silakan, Bang. Kesempatannya. Kesempatan yang sama, 15 hingga 20 menit, Bang. Oke, terima kasih, Mas Deza. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, teman-teman semua. Yang saya hormati, teman-teman dari Pusako, ada Mbak Dita dan juga Mas Anwar. Saya izin, saya belum buat presentasi. Jadi, saya menyampaikan secara lisan saja. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi, saya akan membagi penjelasan saya pada empat poin. Yang pertama, soal konteksual hari ini. Yang kedua, soal penegakan hukumnya. Yang ketiga, soal korupsi politik. Dan yang keempat, soal konteks kekinian KPK hari ini bagaimana ketika menangani sebuah perkara. Jadi, yang pertama yang saya ingin katakan adalah konteks hari ini ada sebuah narasi besar yang sedang dibangun oleh beberapa pihak untuk mendelegitimasi pekerjaan KPK. Kita tahu, misalnya di Twitter, di Youtube, ada pendapat-pendapat yang seperti didukung banyak orang. Atau mungkin bisa kita katakan, ada fenomena buzzer hari ini ya. Ketika penegak hukum ingin menangani sebuah perkara yang mungkin melibatkan elit-elit partai politik ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan yang cukup penting di Republik ini. Ada beberapa poin yang mereka highlight ya. Yang pertama, misalnya KPK kenapa menangkap Pak Nurdin. Padahal Pak Nurdin itu sedang tidur. Dia tidak tahu menahu soal pemberian dan lain sebagainya. Tapi itu banyak yang mendukung statement tersebut. Padahal kalau kita merujuk pada pasal 1, angka 19 kuhab terkait dengan tangkap tangan, sebenarnya itu kan dijelaskan ada beberapa poin ya. Yang pertama, soal sedang melakukan tindak pidana. Sesaat setelah melakukan tindak pidana, diserukan halayak ramai atau ditemukan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Dan kalau tadi mendengar penjelasan Mbak Dita tadi, sebenarnya cukup clear ya. Pasal-pasal yang disangkakan soal pasal swap dan juga pasal gratifikasi Dalam pasal swap itu yang harus di-highlight lebih lanjut adalah tidak usah menunggu sampai barang itu atau uang itu sampai kepada yang bersangkutan. Tapi tak kala ada meeting of mind, ada janji yang sudah tertunaikan antara pihak pemberi dan pihak penerima, sebenarnya deliknya sudah terpenuhi di sana. Apalagi mendengar pemaparan dari KPK kemarin, ini bukan penerimaan kali pertama. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa penerimaan yang diterima oleh saudara Nurdin Abdullah saat dalam konteks kasus yang sedang menjerat yang bersangkutan. Dan apalagi menarik kalau KPK bisa, KPK memasukkan juga pasal gratifikasi karena di sana ada mekanisme pembalikan beban pembuktian tak kala ada penerimaan yang di atas 10 juta rupiah nanti di persidangan. Maka itu membuka kemungkinan untuk bisa merampas harta kekayaan yang dia tidak bisa jelaskan nanti di persidangan. Ada juga beberapa kelompok tersebut selain menaikkan soal OTT, soal KPK tebang pilih, karena ada beberapa kasus besar yang tidak ditangani, juga ada didanai pihak-pihak tertentu, dan juga bahkan yang cukup unik sekarang, ada trend buzzer sekarang ingin menggeser perdebatan, kejaksaan saja bisa mengungkap kasus besar. Kasus Asabri Jiwasrae tentu kan bukan itu tolak ukurnya ya. Kita kan berbicara soal kasus Nurdin Abdullah, maka sebaiknya perdebatannya ada pada kerangka kasus tersebut. Itu yang pertama, soal bagaimana fenomena buzzer berupaya untuk mendelegitimasi pendapat-pendapat hukum yang clear, saya rasa, dan juga apa yang sedang dilakukan oleh KPK. Lalu yang kedua, saya ingin berbicara soal korupsi politiknya. Ini sangat menarik, karena kalau kita berbicara soal kejahatan korupsi, maka dia pasti akan menyentuh dimensi-dimensi lain. Ada kejahatan korupsi yang berkelindan dengan demokrasi, asasi manusia, ekonomi, dan juga kejahatan korupsi dalam konteks politik. Saya ingin mengutip kata seorang begawan hukum yang baru saja wafat, Pak Arti Jual Kostar itu sangat concern terhadap isu korupsi politik. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Korupsi-korupsi politik mengindikasikan adanya penyalahgunaan, amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrati. Dan ini yang sedang terjadi hari ini di Sulawesi Selatan. Lagi-lagi korbannya adalah banyak warga negara yang menaruhkan kepercayaan kepada Pak Nurdin, akan tetapi kepercayaan itu dihianati dengan cara merampok atau menerima pemberian-pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan di sini fenomena yang menarik untuk ditelisik lebih jauh adalah fenomena yang diistilahkan dengan sebutan klientelisme. Yang mana di sana berkelindan dengan isu patron dan klien. Kalau kita bagi lagi dalam konteks patron dan klien antara seorang penyelenggara negara, pejabat publik dengan pihak swasta, maka kita bisa bagi menjadi dua bagian. Yang pertama misalnya patron dan klien, kalau kita bagi secara waktu, patron dan klien dalam konteks penyelenggara negara baru menjabat. Maka dia akan berupaya untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh kliennya saat membantunya pada proses politik. Dan pada saat proses politik ini ada dua lagi. Yang pertama untuk mendapatkan rekomendasi tiket dari partai politik. Yang kedua untuk membiayai fase kampanyenya. Saya rasa sudah cukup banyak testimoni-testimoni dari orang-orang yang masuk wilayah politik bahwa ada anggaran yang luar biasa besar dalam dua konteks ini. Misalnya yang pertama, bagaimana ada dugaan partai politik memperlakukan tarif untuk bisa memberikan tiket pada orang-orang yang ingin mengikuti kontekstasi politik. Misalnya kita masih ingat ada pengakuan dari Lanyala Mataliti saat itu, yang ingin mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur, ada permintaan puluhan miliar dari beberapa partai politik. Juga ada si Suandi, bakal calon wali kota Cirebon juga mengonfirmasi hal yang sama. Ada Budi Herianto, bakal calon wakil bupati Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, juga mengatakan hal yang sama. Ada John Chrisley, bakal calon wali kota Palangkaraya. Ada Asmadi Lubis, bakal calon bupati Toba Samosir. Sampai yang cukup heboh kemarin adalah bakal calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang kabarnya dimintakan uang 10 miliar dari sebuah partai politik demi mendapatkan tiket agar bisa maju untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Itu problem di partai politik. Lalu ketika masuk ke fase kampanye, tahun 2019 sempat ada pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, Kementerian Dalam Negeri mengatakan biaya kampanye yang harus dikeluarkan pasangan calon pilkada pada level kabupaten itu bisa mencapai 25 sampai 30 miliar. Dan kalau masuk ke level provinsi, katanya itu bisa sampai ratusan miliar, bahkan triliunan. Jadi, kalau realita politik hari ini masih seperti itu, menjadi hal yang wajar jika kepala daerah tersebut mengembalikan resursus yang sudah diberikan oleh pihak-pihak swasta dengan cara membacakan, membancakkan proyek-proyek di daerah. Itu pada konteks patron dan klien di awal-awal menjabat. Lalu yang kedua, ini yang juga cukup menarik. Ketika fase kepemimpinan itu sudah memasuki tahun ketiga, sudah memasuki tahun keempat, maka patron ini berusaha untuk mencari klien-klien baru. Untuk apa? Untuk dia bisa didanai pemilihan politik selanjutnya. Itu ada beberapa kasus juga di KPK, yang baru saja diringkus, misalnya ada mantan Bupati Banggai Laut, Weni Bukamo, lalu ada mantan Wali Kota Kendari, Asrun, mantan Bupati Ngada, Mariano Sae, mantan Bupati Subang, Imas Aryum Ningsi, dan mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli. Saat mereka mengutarakan alasan mereka membancakkan proyek-proyek pemerintah, di sana langsung mereka konfirmasi bahwa saya dana ini ingin dipergunakan untuk kampanye saya mengikuti pilkada selanjutnya. Jadi di sana ada dua konteks patron klien yang mungkin bisa kita kaitkan dengan kasus yang saat ini sedang kita bincangkan, misalnya kasus Pak Nurdin dan juga beberapa orang pihak swasta. Kalau melihat fase kepemimpinan Pak Nurdin, ini kan di tahun ketiga ya, kalau saya tidak salah ya, Mas Anwar 2018 beliau dilantik dan tiga tahun menjabat sebagai gubernur, beliau tertangkap tangan oleh KPK. Dan kalau kita tarik ke belakang, karena penerimaan ini sudah beberapa kali, mungkin yang tepat itu adalah patron klien yang pertama. Dia ingin mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pihak swasta tersebut dengan menjual-belikan proyek-proyek tertentu. Itu soal korupsi politik. Lalu soal penegakan hukumnya, ini menjadi penting untuk kita cermati bersama ya. Baik dalam proses penyelidikan, proses penyelidikan, dan juga penuntutan. Karena beberapa perkara yang memiliki kaitan dengan partai politik, di sana ada cukup banyak kejanggalan ya. Saya ambil contoh misalnya kasus kasus bancos ya, yang sudah secara clear di penyelidikan nama-nama orang-orang tertentu, tapi didakwaan, entah itu di tip X atau di hapus, tiba-tiba namanya hilang. Maka dari itu harus dicermati lanjut ya. Terutama terkait dengan penunjukan timnya. Saya ingin cerita sedikit kasus yang cukup menarik di awal tahun 2020 yang lalu. Ada kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan dan juga Harun Masiku saat itu. Ada sempat pemberitaan itu menyebutkan tim penyelidikan yang menangkap Wahyu Setiawan yang berusaha untuk mencari Harun Masiku, ternyata tidak diikut sertakan dalam proses penyelidikan. Padahal titik tekannya kan bukan hanya persoalan penangkapan beberapa orang, tapi pengembangannya seperti apa? Karena tadi di sana juga konsen oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana KPK bisa meng-clearkan persoalannya dan juga ke beberapa pihak lain yang diduga juga sebagai pemberi kepada penyelenggara negara. Misalnya, jangan sampai tim penyelidikan yang sudah bersusah payah menangkap Nurdin Abdullah, menangkap beberapa orang yang sebagai pemberi, tidak diikut sertakan dalam proses penyelidikan. Karena ada terdengar info seperti itu konteksnya hari ini di KPK. Begitu, jadi di satu sisi penting kita apresiasi kerja KPK, tapi ke depan juga harus dilihat apakah prosesnya itu dilakukan secara benar atau tidak. dan juga mendalami penerimaan-penerimaan lain, kalau memang ada penerimaan-penerimaan lain, dan juga yang penting menelusuri aset milik dari Pak Nurdin Abdullah dikaitkan dengan laporan harta kekayaan di KPK, apakah sinkron atau tidak. Ketika ada ketidaksinkronan harta kekayaan yang di LHKPN dan yang ditemukan oleh penyidik, maka patut diduga itu merupakan penerimaan gratifikasi. Atau mungkin pada isu yang lebih besar ada konteks tindak pidana pencucian uang di sana. Jadi, itu beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik dan yang paling penting nanti ketika proses persidangan, karena Pak Nurdin ini adalah orang yang berkecimpung di wilayah politik, rasanya pantas untuk jaksa menuntut agar yang bersangkutan dicabut hak politiknya. Karena ini yang sering luput dari perhatian publik, publik praktis hanya memperhatikan soal berapa tuntutan pidana penjaranya, berapa dendanya, berapa uang penggantinya, tapi pidana tambahan yang tertera dalam pasal 18, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa pencabutan hak politik, rasanya tepat untuk disematkan kepada orang-orang yang telah berhianat dengan suara rakyat dalam konteks apalagi ini adalah pejabat publik. Itu soal penegakan hukumnya. Lalu soal yang terakhir, soal KPK-nya hari ini. Kondisi KPK, saya rasa seluruh di forum ini paham bagaimana ada pelemahan KPK yang nyata hari ini ketika ada proses revisi Undang-Undang KPK, proses pemilihan komisioner yang bermasalah, itu akan terkait langsung dengan perkara-perkara yang ditangani oleh KPK. seperti tadi yang sempat saya sampaikan, misalnya kalau tim penyidikan tidak diikut sertakan dalam proses penyidikan, maka ada dugaan beberapa pihak ingin melokalisir perkara ini hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu. Dan kebiasaan KPK memang kalau menindak oknum yang berasal dari partai politik yang sedang berkuasa, di sana seakan-akan tidak punya kekuatan soal kasus tadi Wahyu Setiawan untuk menyegel kantor DPP, PDIP saja mereka tidak punya keberanian untuk bisa mencari meringkus menangkap Harun Masriku saja sampai hari ini tidak tidak mampu dilakukan oleh KPK karena kalau saya melihat pemberitan Pak Nurin ini adalah kader dari partai politik tersebut juga jangan sampai penanganan perkara ini mengulangi kebobrokan-kebobrokan KPK pada perkara-perkara yang lalu ada kasus Bancos juga yang melibatkan Julia Ribatubara yang berasal dari PDIP ada cukup banyak keanehan kejanggalan di sana yang bisa kita buat daftarnya dan secara logika sederhana secara hukum memang cukup aneh penanganan perkara oleh KPK di sana terakhir yang saya katakan kami sebenarnya cukup menyesalkan tertangkap tangannya Pak Nurin Abdullah karena tadi sempat dibincangkan beliau punya banyak prestasi saat menjabat sebagai bupati di Bantai bahkan mendapatkan penghargaan yang cukup fenomenal ada Bunghasa Anti-Corruption Award kami ICW sebenarnya mendorong agar segera penghargaan itu ditarik dari Pak Nurin karena orang itu sudah tidak pantas lagi menyematkan figur tokoh anti-korupsi saya rasa tidak usah menunggu sampai putusannya inkrah karena ada satu regulasi yang saya rasa cukup penting untuk diperhatikan oleh publik ada TAP MPR tahun 2001 tentang etika berbangsa tanpa menunggu proses hukum ketika publik sudah gerah sudah tidak suka dengan kinerja seorang pejabat publik tersebut maka sebenarnya yang bersangkutan itu sudah layak mengundurkan diri saya rasa itu penting untuk kita lihat bersama agar tidak oke kita mengandung asas presumption of innocence tapi kalau konteks ini saya rasa agak sulit kita untuk menegakkan asas praduga tidak bersalah itu ya karena sudah banyak kesnya dan yang saya aneh masih banyak juga yang masyarakat percaya ketika ada seorang tersangka mengatakan dengan menggunakan istilah agama tertentu misalnya mengatakan saya tidak bersalah bahkan dulu itu kita masih ingat ada seorang politisi yang mengatakan kalau saya korupsi satu rupiah gantung saya dimonaskan itu sempat ada sempat ada sangkalan seperti itu iya dia benar dia bukan korupsi satu rupiah tapi dia korupsi miliaran dan dia bukan korupsi rupiah tapi dia korupsi itu dolar jadi jadi ada permainan kata-kata disana ya ya sejauh ini conviction rate KPK memang bukan 100% ya ada beberapa perkara yang sudah diponis bebas ada beberapa perkara yang diponis lepas tapi rasanya kalau tangkap tangan karena dilakukan beberapa tindakan hukum pada proses penyelidikan salah satunya adalah penyadapan biasanya orang yang menyangkal di depan akan tertunduk di persidangan saat kalah diputarkan rekaman suaranya dan yang bersangkutan biasanya mengaku sudah menerima dan lain sebagainya saya rasa itu Mas Deza terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Mas Penia dari penyampaian Bang Kurnia pun kita bisa mendapat menyimpulkan 4 garis besar bahwa memang terdapat upaya buzzer untuk mendeleg yitimasi pernyataan hukum yang clear menggeser ruang perdebat perdebatan dari yang harusnya demikian malah demikian nah korupsi politik pun tidak terlepas dari konteks patron dan klien bahwa memang ada jual beli proyek ini mungkin sebagai pengembalian biaya politik atau dalam konteks pendegakan hukum memang perlu ditinjau bagaimana KPK bekerja hari ini apakah proses-proses yang dilakukan secara benar atau tidak atau kasus yang sekarang ditangani KPK bakal berlalu seperti kasus-kasus yang kemarin untuk teman-teman yang ingin bertanya pada ruang chat bisa disampaikan atau secara langsung untuk kesempatan kali ini akan dibuka pada 3 kesempatan untuk teman-teman yang di ruang zoom silakan yang ingin bertanya dari teman-teman sudah ada 3 pertanyaan dari Mas Fadli Iksan langsung saja untuk masing-masing pembicara yang pertama itu ada dari Mas Fadli Iksan bagaimana masyarakat menggunakan indikator yang tepat untuk mengukur integritas karena Bapak Nurdin Abdullah telah mendapatkan beberapa penghargaan yang diberikan oleh beberapa institusi kemudian kedua bagaimana konsekuensi hukum apabila ada dokumen yang dihilangkan dalam BAP yang dibuat oleh penjidikan kemudian yang ketiga apakah penghargaan yang diberikan oleh Bapak Nurdin tidak lepas dari lobi-lobi seperti halnya oleh pemberian gelar dokter penuris kausa kayak dari Bang Fadli Iksan mungkin diminta kepada masing-masing pembicara untuk menjawab secara langsung yang pertama dari Mas Anwar silakan Mas terima kasih Mas Desa dan terima kasih pertanyaan dari Mas Isan ya saya pikir ini menarik ya memang betul tadi itu kita sudah memang ter apa namanya ya mendapatkan banyak informasi seakan-akan bahwa Pak Nurdin ini bukan orang yang apa yang apa adalah orang yang betul-betul bersih dan terlepas dari praktik kotor dalam politik nah itu yang kemudian berkembang memang tapi hari ini kan memang membuktikan itu ternyata tidak betul kalau di kami sebenarnya ini kami dari awal memang tidak pernah juga sebenarnya terlena dan terbuai dengan pencitraan yang kemudian terbentuk pada sosok karena memang kami mengikuti dari awal tadi saya menyampaikan bahwa kami dari awal kopal itu sudah concern di bantai kami ada perwakilan di sana dengan fokus pada pemantauan di DPRD dan kita tahu bersama di DPRD itu adalah dimana kebijakan tentang daerah itu betul-betul digodok dan kalau kita ada di situ maka betul-betul kita akan mendapatkan banyak fakta-fakta yang tidak terungkap di publik nah dari awal di sana kita sudah mendapatkan beberapa track record sebenarnya tentang Pak Prof ini Pak Prof dan di selah-selah itu kami berapa juga sebenarnya memberikan input dan bahkan melakukan press conference untuk memberikan masukan ke beliau termasuk yang pernah saya cerita kemarin bahwa ternyata tadi bahwa pernah satu saat Pak Prof ini ternyata kelihatan bahwa dia tidak siap dikritik tidak siap dikritik ada satu warga warganya itu tidak tidak punya jabatan tidak punya posisi warga biasa yang membuat status di Facebook tapi kemudian dipidanakan dengan pidana pencamaran nama baik dan ini semakin menguat pada saat kemarin di angket di angket DPD dan betul-betul terang benderang adanya persoalan dan kelihatan betul ada kesenat apakah ini bentuk ketidaksiapan tapi menurut saya bahwa Pak Prof. Nudin ini dari segi leadership itu sangat lemah dari segi leadership sangat lemah dan sehingga persoalan itu berjalan begitu dan tidak terantisipasi ada bahasa begini waktu tadi saya cerita bahwa itu ada satu kasus POBIA mengeluarkan SK apa wakil gubernur mengeluarkan SK SK POBIA pengadamaran dan jasa itu oleh dandatangani oleh wakil gubernur tentu di PPRES nomor 18 tahun 2018 itu tidak dibenarkan bukan wakil gubernur yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK penunjukan POBIA tapi itu dilakukan oleh wakil gubernur apa bahasa Pak Nudin pada saat ditanya di DPRD bahasanya saya akan evaluasi nah tentu bukan hal ini bukan hanya evaluasi karena proses sudah berjalan sudah ada tender yang terjadi sudah ada kontrak dari 700 miliar proyek nilai proyek tahun 2019 dan itu sudah dibayarkan pembayaran pertama gitu ya termim pertama ke para kontraktor dengan alas tadi itu SK POBIA pengadamaran jasa ditentukan oleh wakil dan bahasa Pak Nudin hanya ingin mengevaluasi padahal sebenarnya ini sudah akan kalau diturusuri maka dia sudah bisa memberikan bisa berimplikasi pada kerugian negara sebenarnya sehingga BPKP sudah harus diturunkan dan bisa jadi inspektorat diturunkan untuk kemudian direkomendasikan kepada BPK tapi bahasanya waktu itu adalah bahasa evaluasi sehingga memang ketidaksigapan dia mengantisipasi persoalan dan kedua dan kedua terakhir lagi saya melihat dan teman-teman KOPOL betul-betul menyayangkan bahwa kelihatannya Pak Prof ini sudah masuk dalam lingkaran ya lingkaran yang lingkaran yang bersama dengan para kontraktor dan pengemban ada satu proyek lagi yang sebenarnya itu sudah tangan-tangani karena itu namanya Twin Tower saya tadinya memasukkan di saya hapus biar saya ungkapkan lagi di sini jadi ada proyek Twin Tower yang akan dibangun di lokasi CPI Central Point of Indonesia itu area reklamasi di Pantai Losari teman-teman pasti tahu Pantai Losari jadi pada Pantai Losari sekitar 147 hektare itu sudah direklamasi dan sampai sekarang dari investigasi kami hasil reklamasi ini belum jelas belum jelas alas haknya siapa yang punya aset ini belum jelas dulu APBD banyak digunakan ke sana untuk membukakan lahan bagi pengemban para kontraktor hasil analis kopel ini sudah masuk di KPK beberapa tahun lalu itu masih di gubernurian lalu nah apa yang terjadi dengan Twin Tower Twin Tower ini Pak Gup ini mantan Gup ya Pak Prof ini itu menandatangani kontak kerjasama dengan pengembangan untuk mendirikan Twin Tower di lokasi di lokasi CPI ini dan itu penandatangannya beberapa bulan yang lalu dan sudah mulai seperti yang sudah mulai pembangunan di sana dengan alas hak yang tidak jelas gubernur berani untuk mengambil keputusan membangun Twin Tower dan apa alasan kepublik apa alasan kepublik yang dijadikan tameng Pak Gup mantan Gup ini adalah katanya di Twin Tower ini akan dibangun dua menara dua menara yang satu menara ini diperuntukkan untuk DPR dan satu menara ini diperuntukkan untuk kantor kantor gubernur itu kantor gubernur nah kalau dari sisi itu apa tidak cukup kantor gubernur sekarang yang megah apa tidak cukup kantor DPD sekarang yang megah kalau hanya itu nah tentu ini ini hanya bahasa-bahasa publik yang mengguna publik sama seperti yang lalu sebenarnya di lokasi ini juga ada dulu mau dibangun istana negara gubernur yang lalu ingin membangun istana negara yang sampai sekarang itu pun mangkrak itu tidak ada nah ini yang nah saya menyimpulkan disini bahwa sebenarnya dia terlepas dari tuntutan tuntutan apa yang kemudian tadi disebutkan Mas Kurnia tentang tuntutan pengembalian membayar utang ke kontraktor dan juga mengumpul pundi-pundi lagi untuk partai pengusung terlepas dari itu saya melihat bahwa dia sudah masuk dalam lingkaran yang benar-benar itu sangat riskan sangat riskan dan memang hanya hanya ingin memberikan ruang besar bagi patra pengusaha pengembalian kontraktor untuk kemudian mendapatkan keuntungan disitu bayangkan di lokasi CPI ini itu sudah ratusan biliar APBD masuk disitu itu hanya untuk membukakan lahan mereklamasi membuka jembatan jalanan dan reklamasi dibuka dan disitu tidak ada penduduk bahkan dia menggusur beberapa di pinggir-pinggiran pantra saya itu digusur yang dulunya ada pekerjaan warna seragat itu sudah digusur nah ini dia masuk dalam lingkaran itu menurut saya nah kaitannya dengan ini sepertinya memang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa Pak Gufini dan indikasinya sudah ada ini terkait dengan pilkada tadi sudah disebut di hak angkat itu ada 10M yang diberikan yang diberikan oleh AS gitu ya dan cara membayarnya tentunya adalah memberikan kepastian proyek itu terungkap betul siapa yang akan di proyek yang tadi saya sebutkan ruas palampang ke Munteh itu adalah pemenangnya itu dari urutan ketiga yang namanya hartawan tapi kemudian ternyata proyek itu kemudian di ambil oleh AS AS yang kemudian menang dan tadi ini yang hartawan ini dia dia mengaku sudah memberikan 7,5 persen sudah menembus istilah dia yang menembus dalam rekaman itu dan yang ternyata yang menang yang urutan ternyata perusahaan Pak AS yang menang ini yang yang menurut saya memang perlu di diingkap lebih jauh saya sepakat tadi Mas Kurnia untuk kaitan dengan partai pengusung saya kira betul memang itu perlu tadi saya sudah menyampaikan bahkan pada saat Pak Gup ini tertangkap tangan dia masih sempat menelpon ke salah seorang pimpinan partai pengusung pimpinan PDI di Svisel itu pasal-pasalnya mungkin bisa dirangkai untuk menemukan kaitan-kaitannya oke sampai ke itu jawaban dari saya Mas terima kasih Bang Anwar untuk selanjutnya Kak Dita silakan Kak masih pertanyaan sama Deza ya tadi dari saya lihat di kolom chat ya Mas Fadli Isan bagaimana ada tiga pertanyaan ya mungkin saya jawab secara umum saja ya Deza ya pertama bagaimana masyarakat menggunakan indikator yang tepat untuk mengukuh integritas karena Bapak Nudin Abdullah telah mendapatkan beberapa penghargaan diberikan oleh beberapa institusi nah jika kita berbicara tentang integritas tentu ada tolak ukuhnya itu baik dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk merasakan manfaat dalam hal yang kita lupa adalah kepala daerah itu jabatan pemimpin tapi sebenarnya kan untuk turunan ke bawah dia adalah sebagai pelayan masyarakat jadi dengan adanya turut serta partisipasi masyarakat kemudian dalam hal administrasi misalnya lembaga ombudsman kemudian kita punya TI kita punya juga apa NGO-NGO untuk mengukuh integritas penilaian itu dari berbagai aspek itu sudah sangat terukur jika dikaitkan dengan mendapatkan beberapa penghargaan yang diberikan oleh institusi nah itu memang juga tidak boleh kita pungkiri pada saat kinerjanya Bupati Banteng 2 periode 10 tahun 2008 sampai 2018 mendapatkan prestasi yang tadi saya cantumkan juga di PowerPoint sangat miris ketika berbenturan mungkin karena saya juga secara persona tidak tahu bagaimana karakteristik persona dari si pelaku secara individu tapi mungkin teman-teman di Sulawesi Selatan dan tadi juga sangat bermanfaat info yang diberikan oleh Bang Anwar tadi terkait dengan proyek di sana dan bagaimana kondisi masyarakat di sana dalam hal pengawasan dan pemantauan jika kita kaitkan dengan korupsi yang tadi kita katakan miris yang bersangkutan justru penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2017 tadi juga dengan pertanyaan yang ketiga apakah ini penghargaan yang diberikan mungkin yang bukan diberikan oleh yang diberikan kepada Bapak NA tidak lepas dari lobby-lobby politik seperti halnya Dr. Honoris Kausa nah itu kita beda konteks ya kalau Dr. H.C. itu dalam sektor pendidikan ataupun jasa yang yang dianggap oleh peguruan tinggi itu biasanya ada rapat senat terlepas dari apapun itu lobby-lobby politik kita mencoba membahas sesuatu itu segala sesuatu itu sesuai dengan on the track-nya tapi dalam hal ini saya tidak akan mengkaji yang demikian kalau dikaitkan apakah dia berkaitan dengan lobby-lobby saya termasuk salah satu yang percaya untuk Bung Hatta Anti-Corruption Award itu salah satu penghargaan yang cukup bernilai jual dalam tanda kutip untuk prestis sebuah kinerja jadi jika seseorang itu profilingnya penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award itu sebagai nilai tambahnya kalau ibarat kita menjual CV untuk melamah pekerjaan apa penghargaan pencapaian itu bisa sebagai suatu pencapaian reward dari seseorang yang diberikan yang diberikan penghargaan demikian dan saya juga percaya bahwa untuk sebuah penghargaan itu tidak hanya satu atau dua tapi pasti ada tim kita juga seperti pusaku kita punya Muhammad Yamin dalam hal Muhammad Yamin kepada siapa-siapa saja dengan tema-tema tertentu kita ada juri ada pemilihan ada karakteristik dan lainnya nah itu juga bukan sesuatu yang setamata hanya berdasarkan lobby-loby kalau saya bisa menjawabnya dalam hal kategori Bung Hatta Anti-Corruption Award tadi kemudian ICW juga mendesak tidak harus memang sangkaan kita itu presumption of innocence memang kita kenal tapi bukan hal pembenah jika oh ini masih tersangka belum terbukti dan lainnya tapi dalam hal tertangkap tangan itu bukti permulaannya dianggap untuk turun ke lapangan itu kan oleh Intel kemudian dalam hal ini ada penyadapan dan lain-lain itu bukan sesuatu yang serta-merta datang ke lapangan tanpa hasil pasti sudah ada dalam hal ini di lapangan seperti apa info-info terkait apakah itu dari masyarakat ataupun Intel mendapat pengaduan atau pengembangan kasus dari yang lain-lainnya itu sudah bisa dipastikan maaf bukan sudah bisa dipastikan tapi besar kemungkinan jika dalam hal tertangkap tangan yang ada apa bukti apakah itu tersangka kemudian bukti yang ada uang sejumlah yang yang digeldah ataupun yang disita nah itu bisa dikembangkan untuk kasus selanjutannya yang kasus selanjutan ini yang kita perlu minta pendalaman oleh KPK jangan hanya terhenti di sini jadi kita mengapresiate tertangkap tangan hal ini satu kasus besar tapi bukan berarti ini hanya pemain tunggal baik itu si penerima ataupun si pemberi gratifikasi bisa saja tadi juga info dari Mas Kunia ICW ini dari KPK ini bukan hal pertama kali nah artinya terlepas dari memutahbalikan fakta berita-berita kita mencoba fokus ketika kita mengkaji dalam tataran data maka tadi saya mencantumkan di popoin data yang saya gunakan adalah press release KPK kemudian berita-berita yang terpercaya seperti tadi saya cantumkan dari detik.com dari kompas.com itu juga untuk melihatkan berita-berita yang kita bahas di sini adalah bukan ikut arus katanya-katanya tapi kita mencoba karena ini masih dalam tahap awal dan nanti kita juga minta tidak hanya bereforia terlepas dari tangkap tangan semata tapi juga menggiring bagaimana tadi Jaksa sudah mempress riliskan apa sangkaan-sangkaan pasalnya baik si penerima ataupun si pemberi swap tadi juga saya mengkritisi untuk membedah pasal-pasal yang dikenakan sejauh ini kemudian ternyata apakah ada pasal dalam hal ini pemberat pidana tadi dikatakan pasal 18 itu tidak hanya uang pengganti tapi juga ada pidana tambahan karena ini berkaitan dengan korupsi dan kaitannya dengan politik dugaan ada aliran dana dengan mencantumkan berita yang saya kutip dari kompas.com ada dugaan aliran dana sehingga ini juga bisa pintu masuk untuk mengembangkan kasus-kasus jangan saja yang tertangkap adalah hal ketika dia sedang sial saja apesnya saja tapi ternyata pemain lain atau justru yang lebih besar di luar pun itu yang tidak tersentuh makanya kita butuh untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK pertama kita mengapresiasi kemudian kita mengikuti kasus dan jangan meninggalkan semata dan nanti tiba-tiba sudah di putusan akhir saja seperti apa tidak demikian maka kita harus juga mengawal supaya dengan adanya baik itu karena ini kasus berkaitan dengan KPK tapi kita tahu juga ada kejaksaan dalam hal penegakan hukum korupsi ada kejaksaan dan KPK maka kita juga harus menggirim pertama kita memberikan apresiasi dan kedua menggirim bagaimana penegakan hukum itu sesuai dengan on the track-nya jadi yang ditangkap di awal ini kemudian mengembangkan kasus jika di kemudian hari ada potensi-potensi buka kasus nama-nama ternyata yang kasus mensos itu kenapa mantan mensos kenapa hilang nama-nama itu nah itu yang butuh kita giring untuk dalam hal ini partisipasi masyarakat mengawasi loh jadi tidak hanya ketika KPK prestasi menangkap tangan satu pelaku kemudian di presili setelah itu tidak ada nah jangan seperti itu jadi kita juga harus menggiring dan KPK juga tahu bahwa masyarakat bersama untuk melihat penegakan kasus baik itu yang dilakukan oleh KPK ataupun kejasan dalam pemberantasan korupsi kemudian bagaimana konsekuensi hukumnya jika ada dokumen BAP dokumen yang dihilangkan dalam BAP yang dibuat oleh penyidikan nah ini sama saja dengan mati konyol kalau saya katakan karena memang terlepas dari apapun ada upaya pelemahan KPK ataupun indikasi politik dan lainnya saya kebetulan tidak punya kompeten untuk masalah politik tapi saya mencoba on the track untuk mengkaitkan dengan keilmuan hukum pidana dalam hal ini petanggung jawaban pidana penegakan hukumnya seperti apa jadi jika dalam hal ada satu oknum nakal BAP kemudian itu tidak menutup kemungkinan di setiap apapun itu sistem budaya hukum substansinya baik itu sistemnya kemudian aparatnya kemudian bagaimana masyarakatnya itu satu hal yang berkaitan ada saja hal-hal dalam hal ini mati konyol oleh oknum-oknum yang nakal tadi nah tapi tentu tidak akan dilepaskan begitu saja tentu ada bentuk hal penindakan internalnya divisi-divisi baik itu kalau di KPK kan ada dalam hal divisi penyidikan kemudian nanti di penuntutan seperti apa yang keuntungannya adalah sistem satu pintunya nah jadi ini juga untuk meminimalisir adanya korupsi dalam hal penegakan hukum jadi bukan korupsi muhni tapi ternyata di proses hukum itu yang dikorupsi nah ini yang juga pasti ada pengawasan-pengawasannya kemudian kalau tadi saya mengatakan pemberat pidana dalam hal ini yang dilakukan oleh pegawai negeri pasal 52 KUHP itu memberikan jaminan memang kita tahu korupsi itu tidak hanya masalah ekonomi korupsi tidak hanya masalah moral bobrok atau apapun itu atau berkaitan dengan politik tidak dapat kita lepaskan tapi juga melihat bagaimana sanksi pidana itu ultimum remedium memang iya dia berlaku untuk upaya hukum terakhir tapi apakah sanksi pidana yang berat kemudian bisa mengukur efektivitas turunnya angka korupsi nah dalam hal ini kita tidak boleh apatis ataupun merasa pesimis dengan penegakan hukum yang dilakukan tapi dalam hal saya melihat figurnya sebagai kepala daerah dalam hal ini gubernur yang justru inner circle ataupun benalu-benalu di sekitarnya akan merapat jadi kalau dikaitkan dengan 2018 sampai 2023 kemudian dengan sistem politik kita pemilihan langsung mengharuskan kampanye ataupun ada maha-maha politik oleh partai pengusung itu kita juga tidak dapat menutup mata jadi ini juga untuk pembaikan kedepannya korupsi dan politik ini tidak dapat terpisahkan tapi apakah dia NA ini adalah pelaku pedana kepala daerah tidak nah ini artinya apa yang salah selama ini sistemkah yang rusak jika dikatakan oh dia adalah gubernur berprestasi dalam hal bupati dua periode kemudian akademisi bergelah profesor jika kita kaitkan dengan sisi humanity yang melekat pada personilnya kemudian rasanya tidak mungkin tidak mungkin nah itu kan lain soal tapi bagaimana kita mencoba untuk melihat menutup peluang-peluang celah-celah yang akan terjadi dalam sistem-sistem yang seperti ini jadi juga perlu dikaji di sisi lain tadi adanya dugaan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini partai ini disini nyalir apakah berkaitan dengan kampanye kemudian juga ada potensi untuk ada aliran TPPU di sana nah itu yang juga berkaitan dengan mantan mensos kemarin itu ya nah ini juga sebagai PR bahwa pekerjaan tidak hanya sampai di pelaku yang ditangkap ini saja tapi justru membuka ada potensi-potensi yang bisa kita lihat kasus-kasus terkait yang lainnya seperti apa kemudian jika kita melihat adanya justice kolaborator jika si pelaku mengakui kemudian dia mempunyai peranan untuk membuka kasus yang lebih besar itu juga diokomodir oleh undang-undang sebagai mengapresiasi untuk membuka kasus yang lebih besar jadi dalam hal ini tadi dikatakan korupsi dan politik kemudian seperti Anas pencabutan hak politik nah itu memang satu hal kalau saya melihat korupsi tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi ataupun masalah bobroknya moral ataupun apa gaji PNS berapa kemudian ada iming-iming dunia dan lainnya itu bukan hal itu tapi jika korupsi yang dilakukan pada saat dia sebagai menjabat sebagai kepala daerah artinya jabatan yang dia peroleh itu adalah wakil rakyat yang diperoleh dalam hal kampanye kemudian berjanji untuk integritas kepada masyarakatnya justru dia adalah sebagai pelayan kita nah dalam hal berkaitan dengan korupsi dalam kaitannya sebagai jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat maka dia punya nilai moral pertanggung jawabannya kepada rakyat sehingga patut untuk bisa dilihat peluang ada pidana tambahan dalam hal pencabutan hak politik maka tadi saya mengatakan yang dikenakan pasal sangkaan oleh KPK sejauh ini adalah pasal 12 kemudian pasal 11 kemudian junto dengan 55 sementara si pemberi adalah pasal 5 dan pasal 13 junto dengan 55 nah dalam hal pemberat pidana pasal 52 KUHP dia sebagai pegawai negeri kemudian yang justru karena jabatannya karena kewenangannya dan dia sebagai pemimpin yang membuka pintu jalan adanya potensi-potensi untuk kemajuan infrastruktur di daerahnya maka ini juga dapat dikenakan ada pemberat pidana dengan ancaman maksimal sepertiga kalau kita lihat pasal 12 itu sudah pidana maksimal seumur hidup kemudian pidana tahunan sementara minimal 4 sampai 20 tahun jadi jangan hanya terbatas pada pasal-pasal dalam hal ini pidana pokok saja baik itu penjara denda ataupun yang lainnya tapi juga melihat jika dia sebagai pelaku pada saat menjalankan kedudukannya sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat membutuhkan nilai politik angka politik yang tidak yang tidak kecil maka itu dia juga bertanggung jawab secara moral dan integritas kepada konstituennya rakyat yang dipimpinnya apalagi nilai moral dia sebagai pelaku dalam hal ini adalah pemimpin dari satu provinsi yang mengepalai provinsi tersebut maka dengan adanya pemberat pidana tadi saya katakan bahwa bisa saja untuk hal ini patut untuk dikenakan adanya pidana tambahan pencabutan hak politik kemudian melihat tidak hanya tertutup pada yang dia terima 5,4 miliar tapi juga melihat ada hal-hal yang lebih besar untuk bisa digali dalam kasus ini kemudian juga undang-undang tipikor menjaminkan percobaan katakanlah tidak harus delik itu selesai tidak harus dia menerima uang atau apapun tapi percobaan kemudian pembantuan pengumfakatan jahat terus serta itu dipidana penuh sebagai pelaku tindak pidana jadi ini kekhususan dari undang-undang tipikor itu dengan ancaman yang sudah lebih berat maka ini juga harus diperhatikan untuk kalau di sisi calon masyarakat umum ataupun calon-calon potensi yang lainnya ini bahwa ancaman sanksi kita sudah berat loh jadi ini juga sebagai preventif di trend efeknya jangan sampai jadi ini juga untuk melihat kepastian hukum baik dari si aparat penegak hukum baik jaksa ataupun KPK untuk melihat pasal-pasal yang memang dikenakan terhadap pebuatannya jadi dalam hal pasal yang disangkakan maka kita terbatas karena kita membedah kasus Nordin Abdullah dan petanggung jawaban pidananya maka kita hanya terbatas pada pasal yang disangkakan oleh KPK berdasarkan press release jadi saya memang kita mencoba untuk mengkotakan tidak terpengaruh pada berita-berita katanya-katanya politik dan lain hal itu beda perkara tapi kita mencoba memfokuskan bagaimana melihat kasus ini membuka peluang untuk kasus-kasus yang lebih besar dan ini tidak hanya terjadi untuk pertama kali sehingga ada sistem yang salah jadi itu yang harus kita perbaiki ke depannya dan juga mengiring pendegakan hukum ini kita kawal bersama-sama tidak hanya sebatas dalam hal ini eforia bahwa KPK telah melakukan melakukan pekerjaan yang wah gitu tapi kita juga mengapresiasi untuk setiap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pendegak hukum baik itu KPK ataupun kejaksaan atau dalam hal jika ada yang oknum-oknum nakal maka tentu ada divisi pengawasan internal mereka untuk menindak lanjut oknum-oknum tersebut mungkin dari pertanyaan yang tidak oleh Mas Fadli di chat tadi mungkin demikian Deza jika ada tambahan yang belum atau saya luput terima kasih ya terima kasih Kak Dita itu sudah cukup menjawab tiga pertanyaan dari Mas Fadli untuk selanjutnya Mas Kurnia masih pertanyaan yang sama dari Mas Fadli Isan silakan Mas ya makasih Mas Deza jadi tadi kalau kita lihat data KPK benar tadi kata Mbak Dita ya ini bukan kali pertama sejauh ini sudah ada 125 kepala daerah baik itu gubernur wali kota ataupun bupati yang telah diproses hukum oleh KPK jadi kalau ditambah Pak Nurin Abdullah sudah 126 dan itu memang sudah dikonfirmasi oleh KPK 60% kasus yang ditangani oleh KPK selalu ada dimensi korupsi politik di sana jadi sebenarnya kegelisahan itu sudah disampaikan langsung oleh penegak hukum harusnya itu dimaknai oleh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem partai politik sistem pengawasan dan juga bagaimana mengatasi problematika pembiayaan dana kampanye yang luar biasa besar yang itu langsung ada kaitannya dengan praktik-praktik korupsi ketika mereka menjabat dan juga tadi menambahkan pemaparan saya sebelumnya soal bagaimana bukti yang KPK bawa ketika melakukan operasi tangkap tangan atau tangkap tangan itu sebenarnya ada definisi yang cukup berbeda ya kalau kita melihat definisi penyelidikan di undang-undang nomor 30 tahun 2002 karena pasal 44 kalau saya tidak salah ayat 1 itu tidak diubah dalam undang-undang 19 tahun 2019 itu sedikit berbeda dengan definisi penyelidikan yang ada di undang-undang 8 tahun 81 atau KUHAB kalau penyelidikan di KPK mereka sudah mencari bukti permulaan yang cukup dengan melakukan tindakan penyedapan dan lain sebagainya sehingga ketika mereka mendatangi rumah Pak Nurdin yang kabarnya Pak Nurdin sedang tertidur pulas di sana mereka sudah membawa bukti-bukti yang mengerucut bahwa Pak Nurdin pernah mengiakan atau pernah menerima sejumlah uang tadi ada tiga pertanyaan yang pertama bagaimana mengukur integritas tentu kita tidak mungkin memperhatikan detail pejabat publik tersebut 24 jam seperti apa tindakannya tapi KPK mempunyai kanal teman-teman yang dinamakan dengan portal LHKPN dan itu regulasinya jelas ada undang-undang 28 tahun 99 diatur kembali dalam undang-undang KPK dan ada peraturan komisi pemberantasan korupsi di sana yang harus dijadikan acuan oleh para penyelenggara negara jadi di sana kita bisa melihat apakah harta kekayaan yang dia laporkan sesuai dengan apa yang kita lihat misalnya kalau dalam konteks Sulawesi Selatan misalnya Pak Gubernur itu kita bisa kita bisa lihat langsung orangnya seperti apa rumahnya dimana mobilnya apa apakah itu sesuai enggak dengan LHKPN kalau tidak sesuai ada dugaan di sana bahwa yang bersangkutan tidak clear integritasnya itu yang pertama soal integritas yang kedua soal BAP penyidikan di undang-undang TPKOR itu ada mengatur di pasal 21 ya ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu obstruction of justice tak kala sebuah perkara sudah masuk di penyidikan maka tidak boleh ada pihak-pihak yang menghalang-halangi proses hukum tersebut saya rasa itu juga diatur di KUHP tapi ini lebih lag spesialisnya di undang-undang TPKOR ancaman penjaranya juga minimal 3 maksimal 12 tahun saya rasa dan KPK sudah banyak mencerat pihak-pihak dengan pasal 21 tersebut lalu yang ketiga apakah ada lebih-lebih politik untuk baca untuk Bung Hatta Anti-Corruption Award saya rasa enggak saya cukup percaya dengan lembaga tersebut saya cukup percaya dengan juri-juri yang menilai kapabilitas dari Pak Nurdin Halid karena eh Nurdin Halid Nurdin Abdullah sorry Pak Nurdin Abdullah karena itu kan penilaian pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Bupati Bantaing dan memang kita kita aminkan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta Anti-Corruption Award bahwa prestasinya memang luar biasa banyak dan itu saya rasa bagi saya pribadi saya mengakui hal tersebut jadi saya tidak tidak percaya kalau ada lobi-lobi untuk mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award bagi saya ketika seseorang mendapatkan kepercayaan publik sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara selain isu pemberatan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dita Pasal 52 KUHP harusnya ketika dia sudah mendapatkan banyak penghargaan tersebut maka hukumannya harus diperberat karena dia tidak bisa mengemban penghargaan-penghargaan tersebut mengemban jabatan publik tersebut jadi logikanya agak dibalik sedikit ketika dia banyak mendapatkan penghargaan ya disitu dia harus diperberat karena dia tidak bisa menjaga integritasnya jadi perjalanan kasus ini masih sangat panjang teman-teman ini baru awal banget ketika dilakukan tangkap tangan mudah-mudahan keliru ya informasi yang tadi saya sampaikan soal ada pergantian tim penyelidik ke tim penyidik tapi kalau itu benar maka itu ada indikasi ketika masuk proses persidangan bukan tidak mungkin terjadi pengulangan-pengulangan pada perkara yang cukup mendapatkan perhatian publik seperti itu dan pengembangan itu penting sudah gratifikasi swabnya sudah apakah dalam proyek-proyek tersebut misalnya ada upaya mark-up dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk dimasukkan juga pasal soal kerugian keuangan negara di sana itu harapan kita akan terbongkar pada proses penyidikan saya rasa itu mas Deza terima kasih ya terima kasih mas untuk sesi kedua dibuka dua pertanyaan ini sudah masuk di private chat dari Mas Iwan kemudian juga sudah masuk dari Khoirunisa dari Fakultas Hukum Unan yang pertama dari Mas Iwan mungkin ini langsung bisa dijawab mas nanti langsung sekalian closing statement dari setiap pembicara jadi ada dua pertanyaan langsung disambung oleh closing statement webinar kita kali ini yang pertama itu dari Mas Iwan bagaimana kaitan korupsi yang masif dilakukan oleh kepala daerah dengan celah korupsi pada barjas barang dan jasa bagaimana upaya hukum untuk mencegah celah besar tersebut seperti tender proyek yang dilakukan secara berkali-kali oleh orang yang sama dalam kasus ini itu kan patut diduga bisa saja permainan yang dilakukan dalam korupsi politik jika dilihat lebih jauh bagaimana perbaikan sistem seharusnya itu yang pertama kemudian yang kedua dari Khoirunisa Assalamualaikum Bapak Ibu saya Khoirunisa bertanya membahas mengenai dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih besar seperti parpol dalam korupsi kepala daerah pertanyaannya jika memang benar ada peran besar parpol dalam tindakan korupsi ini bagaimana pertanggung jawaban pidana parpol itu apakah parpol dapat dikategorikan sebagai salah satu subjek dalam tidak pidana korupsi atau bagaimana mungkin langsung saja dari Mas Anwar kemudian Mbak Dita dan Mas Kurnia nanti langsung disambung oleh closing statement-nya masing-masing silakan Mas Anwar ya terima kasih pertanyaannya dan sudah closing statement-nya saya merangkum saja semua tidak satu-satu saya jawab ini kan memang kalau kita melihat konteksnya akhirnya bisa kita tiba pada kesimpulan bahwa pilkada itu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten ini berbiaya tinggi berbiaya tinggi karena dan konsekuensinya kemudian adalah apa seorang kandidat yang tidak punya modal tentu akan larinya kepada para kontraktor atau kepada perusaha gitu ya swasta nah tapi saya tidak melihat bahwa kemudian menyimpulkan bahwa politik kita ini berbeda tinggi saya justru melihat bahwa tadi saya diselitai saya bahwa ini sebagian besar biaya menu-menu biaya yang muncul itu adalah sebenarnya bukan bagian dari dari proses politik yang normal itu adalah itu hanya menjadi satu kenakalan politik gitu ya biaya kami menyebutnya dengan biaya kenakalan politik kami pernah melakukan riset pada tahun 2014 tentang pengeluaran-pengeluaran partai politik dan kandidat dalam proses fitkada maupun dalam pencalaikan itu sebagian besar yang mengeluarkan biaya tinggi adalah misalnya pada proses kampanye akbar mereka menghadirkan artis gitu ya penghibur gitu untuk menarik simpasi warga masyarakat terus memobilisasi warga disediakan mobil gitu ya disediakan makanan snack dan lain sebagainya terus pada saat pemilihan juga mereka mengenal yang namanya saksi luar saksi dalam yang sebenarnya itu tidak tidak dikenal tidak dikenal dalam proses politik yang normal gitu dan ini membutuhkan biaya per TPS gitu ya mereka harus biayai per 300.000 sampai 500.000 terus ada biaya bingkisan biaya gula biaya sarung dan lain sebagainya nah belum lagi biaya pembuatan SIM dan lain sebagainya itu untuk menggoda dan dan ya kita sebut saja membeli suara dari masyarakat gitu nah itu semua biaya-biaya biaya-biaya itu jauh lebih besar daripada biaya politik normal sebenarnya sehingga ya lagi-lagi kita akan kalau kalau tidak mengeliti ini maka kemudian kita akan dioperasikan simpulan bahwa proses politik kita ini berbaya tinggi apa jadinya nanti rekomendasi rekomendasi dari diskusi seperti ini jangan-jangan nanti akan larinya bahwa pilkada sebaiknya dilarikan ke DPR aja supaya berbaya efektif gitu nah saya kira bukan disitu solusinya menurut saya ini yang perlu dibedahalkan lagi-lagi menurut saya bahwa ini harus dicegah pertemuan antara kandidat dengan para pengemban kalau ini tidak dicegah maka kemungkinan saya yakin bahwa ke depan ini keyakinan saya ke depan akan muncul kasus-kasus seperti ini kita sudah melahirkan seseorang yang memiliki apa niat kuat visi-misi yang kuat untuk publik tapi kemudian akan habis tengah jalan karena apa karena proskoborasi dengan para pengemban gitu dan akan oteri seperti ini gitu nah tentu menurut saya salah satu rekomendasinya adalah ini tadi saya sepakat bahwa partai politik harus dibenahi partai politik harus dibenahi proses di partai politik sama ada dalam diskusi RU Pemilu sebenarnya kami mengingatkan bahwa betul-betul di partai politik ini memproses seorang kader gitu ya untuk kemudian menjadi pejabat publik gitu dan kemudian juga membenahi akuntabilitas keuangan gitu partai politik sebuah partai politik yang akan mengusung itu tidak hanya dinilai dari sisi apakah dia memiliki suara yang yang cukup atau tidak untuk mengusung tapi juga harus dinilai apakah dia akuntabel dari sisi keuangan sehat dari sisi keuangan gitu kalau tidak maka lagi-lagi pengeluaran akan lebih besar daripada pendapatan pendapatan hanya satu M tapi pengeluaran sampai triliunan gitu tentu akuntabilitas ini menjadi dipertanyakan nah ketiga tentu ini harus memang coba ditelusuri kasus-kasus ini harus coba dirangkai untuk kemudian membuat satu kebijakan dan melakukan revisi pada apa pada undang-undang pemilu terus undang-undang pilkada gitu ya untuk kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan tadi itu maharapolitik terus komitmen politik itu harus diselesaikan menurut saya dari awal dalam revisi undang-undang pemilu dan juga undang-undang pilkada gitu saya pikir itu dari saya saya setuju nanti ini dijawab soal bagaimana ketika ada terang-bederang kelihatan ada ada keterlibatan dari partai pengusung nanti teman-teman Bu Edita dan kemudian Bu Kurnia yang bisa menjelaskan terima kasih terima kasih Mas Anwar silahkan Mbak Edita baik terima kasih moderator tadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Nisa ya keterlibatan pihak lain yang lebih besar seperti Pak Pol dalam korupsi kepala daerah pertanyaan jika memang ada peranan Pak Pol nanti bagaimana pertanggung jawaban pidana Pak Pol itu sendiri apakah Pak Pol dapat dikategorikan sebagai salah satu subjek dalam tindak pidana korupsi nah berkaitan dengan patai politik kemudian tadi juga kita singgung dalam diskusi kita ada keterkaitan antara korupsi dengan politik dan ini dalam hal pelaku adalah kepala daerah juga dilihat apakah memang ada hubungan kausalitas sebab akibatnya putaran-putaran yang kita katakan sebagai lingkaran setan ya kalau saya dalam tanda kutip karena ini sistem yang bobrok apa yang salah dengan misalnya seseorang kemudian dia mempunyai potensi yang baik kemudian dan lainnya dalam hal kinerja prestasi ketika dia menduduki kedudukan lebih tinggi dari yang sebelumnya kemudian dia terenggut dalam hal sistem patuh dalam partai pengusung jadi memang dalam hal ini ada ketarik menarik 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 antara seperti apa kalau kita katakan ya bukan upetia tapi setoran wajib diusung kemudian nanti ada tag and give setelah menjabat apakah itu berupa pengembalian uang kampanye apakah itu dari saku personal ataupun setoran kepatai atau misalnya pembagian kue bersama yang kita namakan dengan bancakan proyek-proyek di daerah kemudian dalam hal ini juga melihat harus ditelusuri lebih lanjut ada posi yang lebih besar jika si pelaku adalah dalam jabatan umum kepala daerah ataupun misalnya anggota legislatif tadi saya papahkan di data awal bahwa temuan di KPK maaf bukan temuan data di KPK itu pelaku-pelaku yang tertinggi ratenya dari tahun 2004 sampai 2019 itu termasuk dalam hal ini kepala daerah kemudian anggota legislatif dan lainnya nah ini juga untuk melihat pembelajaran apa yang salah dengan sistem kemudian apakah salah dengan orangnya atau apa yang bermasalah nah maka jika kita melihat dengan ongkos politik yang tidak murah ya mahal kemudian maha politik kemudian ada take and give setelah itu dengan rentang waktu 5 tahun 1-2 untuk kinerja kemudian nanti di 3-4 memikirkan untuk naik biasanya jarang kalau satu periode berkuasa kemudian ingin lagi incumbent untuk naik mencari jejaring yang lain kemudian apa ongkos-ongkos yang akan dimungkinkan nah itu kan mengganggu pecah fokus dari si pemimpin tadi jadi ini juga perlu untuk ditindaklanjuti bagaimana mengevaluasi memperbaiki sistem politik kemudian memperbaiki evaluasi partai politik nah kalau dikaitkan apakah partai politik itu sebagai subjek hukum nah kalau kita tahu bahwa subjek hukum dalam hukum pidana itu peseorangan baik itu tadi setiap orang kemudian swasta ataupun pegawai negeri dalam hal ini undang-undang korupsi mengatur tentang pegawai negeri kemudian korporasi nah korporasi itu yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum jadi ini juga dia bisa dilagikan ke korporasi dalam hal bentuknya seperti apa kalau korporasi yang kita tahu bukan pidana fisik tapi pidana denda tapi jika dikaitkan dengan partai politik bisa saja diberikan hukuman dengan rentang waktu satu kali peputaran politik kalau si pelakunya adalah pencabutan hak politik pidana tambahan pemberatnya adalah pencabutan hak politik selama lima tahun tidak boleh memilih dan dipilih atau ikut serta dalam pemilihan umum nah kepada partai politik itu juga bisa diberikan rekomendasi karena saya bukan orang politik dan tidak menguasai tapi bisa saja diterapkan demikian jadi diberikan sanksi jika dalam hal ini pidananya terbukti ada pencucian uang aliran dana maka itu berlaku tidak pidana pencucian uangnya tapi untuk sanksi politik di si partai politik tadi itu tidak hanya penghitungan kursi ketika dia mengusung berapa persentasi kursi baik itu di daerah ataupun di pusat tapi juga melihat bisa diberikan sanksi dia tidak boleh diikut sertakan baik mencalonkan dari kadarnya ataupun mengusung kadang lain yang secara individu dalam satu kali periode nah ini kan juga akan mematikan mesin politik si partai tadi jadi itu juga bisa kita lihat sebagai bentuk-bentuk untuk baik itu pencegahan ataupun penindakan dalam hal yang oknum-oknum nakal dari lingkaran partai politik tadi kemudian dalam hal jika yang paling ekstrim adalah sampai dengan pembubaran partai politik nah itu kan juga nanti sampai ke makamah konstitusi itu dalam ranah politiknya tapi jika kita katakan antara korupsi dan politik tidak terlepas dari adanya kaitan baik itu kasualitas secara langsung ataupun tidak take and give dari si yang menjabat ataupun merasa utang budi ataupun memang dirongrong di awal untuk pemberian kue-kue proyek bancakan di daerah karena memang ada desakan-desakan dari partai tersebut kemudian untuk transparansi pendanaan kampanye partai itu kan juga diberikan batasan berapa laporan berapa maksimal yang dapat diberikan untuk pendanaan dana kampanye kemudian oleh siapa dan itu harus diaudit secara transparansinya dalam hal ini masyarakat bisa menilai ini juga untuk melihatkan jangan sampai nanti ketika sudah menjabat maka meminta hak take and give atas jasa yang telah diberikan pada saat kampanye kemudian juga untuk melihat pendidikan partai politik tidak hanya jangan 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 saja partai politik itu kader-kadernya hanyalah untuk individu saja menjabat kemudian untuk mempertahankan dan lainnya tapi juga pendidikan politik di masyarakat ataupun di dalam individu kader itu sendiri jadi tidak ada lagi partai penguasa yang hanya turun-turun partai keluarga kemudian ada di satu tempat tertentu sudah banyak oknum-oknum politisi kadernya yang terjadi kasus korupsi kemudian dalam hal ini di daerah tersebut tetap mendewakan dinasti politik keluarga nah itu juga butuh pekerjaan yang besar waktu yang besar dan perhatian yang besar untuk bagaimana memberikan pendidikan politik baik itu kader di partai politik dan juga kepada masyarakat untuk tidak memilih jadi dalam hal ini misalnya serangan fajah 50 ribu 100 ribu tapi karena kebutuhan masyarakat kita dia tidak akan berpikir sampai sejauh itu dari yang penting diberikan uang makan kemudian oke dicoblos dan lainnya nah itu kan juga butuh pekerjaan besar untuk merangkul supaya bisa terpisahkan korupsi politik ini dalam hal ada take and give di kemudian hari jika tidak maka akan seperti ini lagi nah makanya tadi saya katakan ini bukan kepala daerah pertama data ICW tadi ini sebelumnya sudah ada 120 nah itu juga harus diberikan perhatian yang besar tidak hanya muhni masalah korupsi individu ataupun masalah korupsi korporasi tapi juga berkaitan dengan bagaimana pemulihan sistem politik pemilihan langsung kepala daerah dalam hal ada mulai dari tahapan bupati wali kota gubernur sampai dan lainnya kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi Mas Iwan ya berkaitan dengan korupsi yang masif kepala daerah selah korupsi untuk barang dan jasa bagaimana upaya hukum untuk mencegahnya nah memang di data KPK itu pun pengadaan barang dan jasa itu masuk dua tertinggi setelah penyuapan dua atau tiga tertinggi tadi setelah penyuapan masuk dalam tiga besar tindak pidana jenis-jenis tindak pidana korupsi yang banyak terjadi nah ini juga bagaimana regulasi sebenarnya regulasi pengadaan barang dan jasa itu dari PP tahun 80 kemudian kuasa pengguna anggaran kemudian bagaimana men-tracking calon-calon rekanan tender dikecualikan terhadap penunjukan langsung bagi yang kasus bencana nah itu ada pengecualiannya supaya juga si pejabat daerah ini tidak dikenakan maladministrasi jadi memang sepanjang dibuktikan itikat baiknya untuk memotong birokrasi memang karena kebutuhan desakan karena satu keadaan yang tidak biasa tapi jika dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa yang normalnya tentu ada pengumuman lelang tender itu diumumkan secara terbuka baik itu di website di kementerian ataupun di media masa itu sudah ada ketentuannya kemudian memberikan mensubmit proposal tracking profil calon-calon rekanan nah itu juga dengan adanya keterbukaan yang demikian sejauh ini jika itu telaksana maka itu dapat memotong potensi-potensi celah jika ada di CCP ternyata rekanan itu CV atau PT itu ternyata baru didirikan sebelum mengikuti PBJ ini kemudian ternyata ditemukan bahwa itu adalah fiktif ada 1, 2, 3 ternyata induk-induk anak perusahaannya masih orang yang sama nah ini juga butuh untuk ada tim penilai bagaimana supaya tidak terjadi bancakan-bancakan dalam hal korupsi masif yang oleh proyek karena ini yang akan menjadi lahan besar untuk ketika seseorang menjabat apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diperoleh tentu menghitung keuntungan-keuntungan oleh oknum-oknum yang nakal tadi maka tadi saya katakan jika bisa diputuskan mata rantai untuk pemulihan dan perbaikan sistem pemilihan umum kita perbaikan sistem politik baik itu oleh partai politik sendiri ataupun oleh masyarakatnya maka secara tidak langsung itu dapat juga mengurangi mencegah dalam hal adanya korupsi-korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di samping juga dengan yang ketebukan informasi publik yang sekarang kemudian partisipasi masyarakat dapat melaporkan kepada instansi-instansi jika ada dugaan-dugaan di daerah jadi tadi kalau dikatakan ketika KPK melakukan tangkap tangan itu bukan satu hal yang kosong tiba-tiba operasi tersebut tapi tidak ada hasilnya pasti sudah melalui memang privilege yang diberikan adanya penyadapan kemudian dan hal-hal lainnya yang untuk penguatan-penguatan itu memang dimungkinkan sehingga dalam hal ini itu butuh skop yang besar dan dari berbagai aspek tidak hanya satu pesatu saja mungkin demikian mas Deza terima kasih terima kasih silakan bang sekalian closing statementnya ya makasih mas Deza ya saya rasa penting ya untuk bisa menelusuri lebih lanjut aliran uangnya ini ada ada di mana ya apakah memang masuk pada organisasi-organisasi politik tertentu maka dari itu kita challenge KPK apakah KPK mampu untuk tidak hanya membongkar perkara tapi menuntaskan sampai pada pihak-pihak lain atau aktor-aktor lain yang mempunyai kaitan dengan perkara ini lalu selain dari itu tadi saya yang menjawab pertanyaan dari Mas Iwan ya soal setelah korupsi dalam konteks pengadaan barang dan jasa kita punya kes konkret beberapa waktu lalu dalam kasus pembagian paket sembako Bansos karena disana terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa kan kalau dalam keadaan darurat dimungkinkan untuk penunjukkan langsung misalnya agar masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan barang atau jasa dari pemerintah tersebut tapi tak kalah penunjukkan langsung itu diberikan maka ada tanggung jawab dari perwakilan pemerintah disana untuk melihat lebih jauh apakah pihak yang mengikuti lelang tersebut sudah memenuhi kualifikasi kualifikasi misalnya secara historis memang pernah melakukan pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah yang kedua misalnya dari kualitas barang yang selama ini dia berikan kepada pemerintah apakah itu memenuhi syaratnya atau tidak begitu dan tak kalah itu tidak dilakukan maka ada dugaan tindakan nepotisme disana dan itu diatur saya rasa cukup clear dalam undang-undang nomor 28 tahun 99 dan itu dijadikan unsur perbuatan melawan hukum kalau dalam konteks kasus yang lain dalam kasus bank source tersebut itu dijadikan perbuatan melawan hukum dari sisi Julia Ribatubara dari sisi penyelenggara negaranya maka dari itu sektor pengadaan barang jasa ini memang sering kali dijadikan bancakan kasus korupsi saya rasa ratusan kasus di KPK semuanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan sebenarnya ini bukan ini korupsi dengan cara klasik karena sangat mudah untuk membongkar perkara dalam konteks pengadaan barang dan jasa kita tinggal cari harga pembanding tinggal mendengar kisah-kisah dari pihak-pihak yang kalah dalam tender tersebut biasanya itu sudah terbongkar secara clear bagaimana konteks kompleksitas perkara tersebut ada kasus IKTP yang juga model-modelannya sama dengan menggunakan pengadaan barang dan jasa maka dari itu pemerintah penting untuk bisa menjaga transparansi dan akuntabilitas dari proses tersebut dengan menggunakan e-katalog dan lain sebagainya saya rasa itu Mas Deza jadi untuk penutup lagi-lagi ini masih awal mudah-mudahan KPK bisa untuk menuntaskannya dan sebenarnya kritikan publik itu harus dijadikan suplemen bagi KPK untuk menunjukkan bahwa mereka tidak 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 mereka tidak mereka yakin untuk bisa membongkar tuntas perkara tersebut saya rasa itu Mas Deza baik terima kasih Mas Kunia demikian Bapak Ibu yang berbahagia itu yang bisa kita dapatkan dari diskusi ini bahwa memang benar kasus korupsi Nurdin Abdullah memang perlu didalami terhadap beberapa hal bisa jadi korupsi politik yang terjadi dalam kasus ini sebagai ongkos politik yang besar membalikan biaya politik atau sebagainya dan dalam pertanggung jawaban pidana pun memang perlu ditinjau siapa saja aktor yang terlibat perlu dicari bagaimana hubungan sebab akibatnya pidana yang dikenakan setelah pemberantuan pidana yang dikatakan Mbak Dita tadi nah memang juga perlu dicermatin bersama bagaimana kasus yang sedang ditangani jangan sampai penegakan hukumnya yang dikorupsi penting digarisbawahi bahwa peran masyarakat terhadap pengawasan juga salah satu kunci menghindari praktik-praktik yang demikian ini nah terkait perbaikan sistem tadi memang perlu pembenahan secara menyeluruh baik secara sistem parpol maupun pemangku pejabatannya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan semoga diskusi kita kali ini membuat manfaat dan membuat ruang-ruang diskusi yang lainnya demikian dari saya banyak maaf apabila terdapat kata dan kurang berkenan terima kasih banyak Bang Anwar Pak Dita ya sama-sama Deza Pusako dan teman-teman lainnya terima kasih Bang Kurnia ya makasih Mas Deza Mbak Dita Mas Anwar dan teman-teman lain terima kasih saya akhiri bila itu kuali daya